Halo ya Jumat Tuhan, apa kabar semuanya Jumat Tuhan? Oke, terimalah salam dari mimbar ini, salam kemenangan iman. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau mulai ibadah kita, tapi alangkah lebih indahnya, supaya kita lebih dekat lagi Bapak Ibu Saudara, tanpa mengurangi rasa hormat, bolehkah saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk maju lebih depan lagi, boleh? Oke, mengisi bangku yang di depan, supaya nanti mungkin teman-teman, jemaat, seluruh anggota kita mungkin yang hadir belakangan, bisa lebih nyaman, bisa menempati tempat yang di belakang, supaya kami tim Preson Worship lebih dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kesediaannya, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah ada di tempat ini, siap untuk memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara? Siap untuk menikmati Tuhan? Hari ini adalah hari yang terindah untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk menyapa Dia, untuk menikmati Dia. Bahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi jawaban dari setiap persoalan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita harapkan lebih, kita tundukkan kepala kita, kita meminta kepada Tuhan. Bapak kami hadir di tempat ini Tuhan, seluruh jemaatmu gereja kemenangan iman Indonesia. Kami menikmati Engkau, kami merasakan Engkau. Siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat satu minggu yang berlalu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada di hadiratmu untuk menikmati Engkau. Bapak kami tahu Engkau hadir di sini, Engkau siap melawat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat tempat ini, kami bersyukur buat Engkau yang ada di sini. Kami mengucapkan Tuhan selamat datang Tuhan, selamat datang Yesus, selamat datang roh kudus. Kami mau menikmati Engkau lebih dalam lagi dari minggu lalu. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami, ini pujian kami bagimu. Bahwa Engkau selalu memegang musim dalam hidup kami, bahwa yang kami dapati Engkau setia. Eben Hazard, sampai saat ini Engkau terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya, kami yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasihnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh, tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, dan peliharaku seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah, buat Tuhan yang selalu menolong kita. Dengan hormat, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara kita untuk bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini dari awal, bahwa musim boleh berganti. Tetapi Tuhan terus menyertai langkah-langkah kita. Percayalah kepadanya. Istri akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya kami yakin padamu. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasihnya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkaku. Dan meliharaku seumur hidup. Katakan ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Dengan iman kita katakan. Ku yakin Tuhan melindungi. Keranaku di udara. Kurung di udara. Tuhan melihara. Kerana kasihnya. Karena kasihnya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selalu menjagaku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu Tak akan terjatuh Tanpa seistimu Tuhan selalu menolongmu Selalu menjagamu Dia mengenyangkanku Dan meliharanku Seumur hidupku Tuhan selalu menolongmu Selalu menjagamu Sehelai di rambutmu Tak akan terjatuh Tanpa seistimu Tuhan selalu menolongmu Selalu menjagamu Dia mengenyangkanku Dan meliharanku Dan meliharanku Seumur hidup Dia masih mengerjakan bagi kita Haleluya Selalu menolongmu Selalu menjagamu Sehelai di rambutmu Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Tanpa seistimu Tuhan selalu menolongmu 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 Tuhan selalu menolong Tuhan selalu menolong Tuhan selalu menolong Tak pernah dibiarkan, Allah yang setia, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau selalu menolong kami Tuhan, kau nyaratkan kasih setiapu, haleluya, haleluya. Kami sembah kau Tuhan, kami kagum padamu Tuhan, kami memiliki-Mu Tuhan. Kami memiliki harapan di dalam-Mu, harapan yang tak pernah mengecewakan, harapan yang penuh dengan masa depan hilang-gahat. Kau memiliki harapan di dalam-Mu, harapan yang penuh dengan masa depan hilang-gahat. Kau selalu ada, tak pernah berubah, haleluya Tuhan, kami memiliki harapan hidup. Kau selalu ada, tak pernah berubah. 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 Tuhan selalu ada, tak pernah berubah. Tuhan selalu ada, tak pernah berubah. Tuhan selalu menawaku, selalu menjagaku. Tuhan selalu ada, tak pernah berubah. 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 kami bersyukur kami punya harapan karena kami punya Allah yang hidup Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang menolong kami dulu, Allah yang menolong kami sekarang, Allah yang menolong kami akan datang, terima kasih Tuhan terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa yang bersyukur punya Allah yang hidup kita dengan semangat berkata amin, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang hidup haleluya haleluya jemaah Tuhan semangat hari ini kita punya Tuhan yang selalu menolong kita, amin, oleh sebab itu kita mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan sukacita, berikan senyum yang termanis, ke kanan ke kirinya katakan haleluya selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati dan perkataan-perkataan yang baik yang memberkati kanan kiri kita gak cukup kanan kiri boleh kasih salam lagi ke belakang dari belakang ke depan boleh bergeser bergerak dari bangku kita karena kita saudara dalam Tuhan dan biarlah kasih persaudarannya terpacar haleluya wow, luar biasa kita bersyukur Tuhan kita hidup oleh sebab itu kita anak-anaknya diberikan kuasa untuk melakukan segala perkara sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik haleluya terima kasih kami datang kepadamu Tuhan di jemaat gereja kemenangan iman Indonesia kami bersyukur kami miliki kuasa untuk melakukan segala perkara karena kami punya Bapak yang besar kami punya Allah yang dasyat haleluya ku diberi kuasa dari raja mulia menaklukkan musimu di bawah katiku ku pakai kuasa dari raja mulia bila Allah ada bersambangku siapa jadi lembut saya mau dengar jemaat Tuhan katakan sungguh betul dengan yakin ku berdiri iman dalam haleluya kau yang membeli kemenangan ku bersorang merayangkan dan dengan yakin terpujilah engkau reja segala boleh dengan tepung tangan di atas ku diberi kuasa dari raja mulia menaklukkan musim di bawah katu mari pakai kuasanya ku pakai kuasa jadilah jambulia bila Allah ada bersamaku siapa jadi di bawah ku sungguh besar kau Tuhan ku engkau peringkai hidupku ku berdiri dengan iman iman dalam Yesus Tuhan kau yang memberi kau yang memberi kemenangan ku bersorang merayangkan terpujilah engkau reja segala raja sungguh besar sungguh besar kau Tuhan ku engkau merisai hidupku ku berdiri dengan iman iman dalam Yesus Tuhan kau yang memberi kau yang memberi kemenangan ku bersorang merayangkan terpujilah engkau reja segala raja yang percaya yang percaya punya kuasa dalam nama Yesus katakan amin yang percaya kalau kita orang yang berkuasa serukan yeay percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara amin berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan dia Allah yang berkuasa dia Allah yang dasyat dia Allah yang sanggup haleluya terima kasih Tuhan sama-sama cuman Tuhan katakan bila Allah bila Allah ada bersamaku siapa aja dengan yakin katakan Bila Allah ada bersamaku Siapa ku masih lebih yakin lagi katakan Bila Allah ada bersamaku Siapa aja sekali lagi katakan dalam diri kita Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lewaku Sungguh besar kau Tuhan ku Tengah merisai hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kebenangan Ku bersorak merayakan Tentu silah engkau becah kelarakku Lain yang ku cari ini Tengah besar kau Tuhan ku Engkau merisai hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Ku yang memberi kebenangan Ku bersorak merayakan Terpujilah engkau raja Terpujilah engkau raja Terpujilah engkau raja Terpujilah Terpujilah engkau raja Ya man Oh 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 Besar, julur, sekarang, dan selama-lamanya, dengan tepuk tangan yang beriak, suruhkan haleluya, 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 wow, beli gila kanan-kirinya, saya sangat diberkati dengan semangat memujinya, wow, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, Pujian ini mengatakan kita diberi kuasa, tetapi selanjutnya ada tindakan kita, yaitu apa? Kita pakai kuasa, karena Tuhan pasti sudah menyiapkan yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara, tetapi tindakan kita saat ini apa? Kita melangkah, dan kita menggunakan apa yang sudah Tuhan siapkan, hari ini, biarlah Tuhan mendapati Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah, Tuhan mendapati Bapak Ibu Saudara, adalah jemaah Tuhan, adalah anak kesayangan Tuhan, yang terus berserah kepada Tuhan, haleluya, merinaikan pujian ini, kami angkat pujian kami, kami katakan, kami tidak mau menyerah, akan kondisi apapun Tuhan, Tapi satu tindakan kami, yaitu kami berserah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan, Tuhan, apapun yang kau perbuat, Tuhan, apapun yang kau perbuat, Tak ada maksud jahat, Semua, 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 Denganmu Tuhan, Tuhan, Ku tak akan, Menyerah, Pada apapun juga, Sebelum ku coba, Sebelum ku coba, Semua yang ku bisa, Tetapi ku berserah, Kepada kehendakmu, Hati ku percaya, Tuhan punya rencana, Sampaikan ini umat Tuhan, katakan kepada Tuhan, Ku tak akan, Ku tak akan, Menyerah, Pada apapun juga, Sebelum ku coba, Semua yang ku bisa, Tetapi ku berserah, Kepada kehendak, Hati ku percaya, Tuhan punya rencana, Dia punya rencana atas Bapak Ibu Saudara, Mari Bapak Ibu Saudara, Dengan hormat kita bangkit berdiri, Datang kepadanya, Sampaikan ini, Bahwa dalam segala perkara, Tuhan punya rencana atas kita, Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana, Yang lebih besar dari, Semua yang terpikirkan, Kami mau perbuat dalam, Apapun yang kau perbuat, Tak ada maksud jahat, Sebab itu ku lakukan, Semua denganmu Tuhan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana, Sebelum ku coba, Semua yang ku bisa, Tetapi ku berserah, Tuhan punya rencana, Had hayat ku berserah, Buat hebar, Kau agar kesiskan, Bapak ku beritsan, ya, Tuhan punya rencana, Penyamu hatiku percaya, Tuhan punya rencana, hati kami percaya. Hatiku percaya, Tuhan punya rencana, hatiku percaya. Tuhan punya rencana, hatiku percaya, Tuhan punya rencana. Allah mengerti, Allah berduli, Segala persoalan yang kita hadapi, Tetap akan pernah dibiarkannya, Ku berkumpul sendiri, Sebab Allah mengerti, Dia mengerti. Allah mengerti, Allah berduli, Segala persoalan yang kita hadapi, Tuhan punya rencana, Dia mengerti, Tuhan punya rencana, Alah persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku bertemu sendiri sebab Allah mengerti Ku bertemu sendiri sebab Allah mengerti Ku bertemu sendiri sebab Allah mengerti Kita punya Allah yang mengerti kita jemaah Tuhan Kita punya Allah yang tahu sulit kita Kita punya Bapak yang selalu menolong kita Dia mengerti pribadi kita Dia mengenal kita Dia selalu nyatakan kasih dan setianya Haleluya Kau mengerti Kau peduli Tuhan Kau selamatkan kami Kau melihara kami Tuhan Beri harapkan yang lebih kepadanya seluruh jemaah Tuhan Datang kepadanya Panggil namanya Dia akan selalu menolong kita Dia akan selalu ada di sisi kita Dia tak pernah tinggalkanmu Dia mengerti Dia berdullis Dia berdullis Bersambung Dia berdullis Dia berdullis Dia berdullis Dia berdullis Kau menolong kita Kau menolong kita Terima kasih telah menonton 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 Bapak di sorga dalam nama Yesus Kami terus mau datang kepadamu Khususnya hari ini kami sudah ada Di rumah Tuhan Engkau berkata Tuhan saat kami beribadah Pada sabat ini Inilah hari suka cita hari kenikmatan Kami mau bersorek-sorek karena kami tahu Sepanjang minggu yang kemarin Kau sudah tolong kami Bahkan kami yakin sampai selama-lamanya Engkau tetap menolong kami Oleh karena itulah kami terus datang Memuji menyembahmu bersyukur kepadamu Amba percaya setiap kami yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang mengenal engkau Kami mengenal engkau Karena kami tahu engkau sangat mengasih kami Dan itulah juga kami datang karena kami sangat mengasih engkau Tuhan Terpuji namamu kekas sampai selama-lamanya Pujian penyembahan yang kami sampaikan di hadapanmu Tuhan biar engkau bertata di atas pujian Terlebih kami sudah Tuhanku mengalami Bagaimana hati kami terus dibajak Untuk benih firmanmu akan ditaruhkan dalam hati kami Kami tahu firmanmu Tuhanku adalah kehidupan Dimana kami akan berjalan sepanjang kami ada di bumi ini Berdasarkan firman Allah Oleh karena itu kami terima firmanmu Kami tangkap dan kami taruhkan di hati kami Termaterai dalam loh hati kami Sehingga kapanpun saja firman itu hidup dalam kehidupan kami Terpuji namamu kekas sampai selama-lamanya Sekali lagi hamba berkata Hamba tidak punya apapun Hamba tidak bisa dan tidak mampu Tapi karena engkau memilih inilah hidup hamba Pakailah hamba menjadi berkat bagi gereja Tuhan ini Bagi semua umatmu yang sudah hadir di ibadah kedua ini Dan kami percaya firmanmu hari ini tentang doa dan puasa Kiranya mendadikan satu jawapan bagi kami Saat kami menantikan bagaimana kami Tuhan menantikan jawapan doa kami hari ini Engkau memberikan kepada kami lagi pengertian yang baru Mari Tuhan biar kami sambut firmanmu ini dengan penuh sukacita Kami tetap menolak segala pekerjaan setan Segala hal yang berasal pada musuh Kekerasan hati tipu daya Segala penyesatan Pikiran yang tidak konsentrasi Yang tidak fokus kepada kendak Tuhan Hati Tuhan kami patahkan kuasanya Di dalam nama Tuhan Yesus Bahkan kesombongan tidak ada berkuasa dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih roh kudus bebas atas hidup kami semuanya Pribadi lepas pribadi Bekerja untuk mengajari kami Sebagai maha guru atas kami semuanya Dalam nama Bapak Pandora Kudus Tuhan sudah Tuhanku mendengar doa kami Dan kami siap diberkati oleh Tuhan Yang siap diberkati oleh Tuhan dengan firmanya Kita katakanlah bersama Amin Amin umat Tuhan Amin Salam kemenangan iman Coba sudah katakan kanan kiri Muka belakang saudara Salam kemenangan iman Haleluya Terima kasih tim PW Tuhan berkati saudara semuanya Haleluya Baik saudara boleh dulu kembali Saudaraku kembali Kita akan sama-sama Belajar atas firman Tuhan Kita adalah murid Yesus Yang murid Yesus katakan Murid itu terus belajar Sudah kasih ya Terlebih Tuhan berkata Kita harus sempurna Seperti Bapak sempurna Kita surahku disempurnakan Dengan firman Allah Amin Kita surahku belajar firman Allah Untuk kita mengerti kehendak Tuhan atas kita Baik kita terus masuk dalam serial kita Kita masuk dalam Matius 6 Ayat 16 sampai 18 Mari buka kitab saudara Hari ini kita belajar Sudahku dengan Satu pengertian baru Dari hal berpuasa Walaupun ada saudara sudah tahu Tentang puasa Tapi hari ini banyak firman Banyak ayat yang akan kita terima Pada hari ini Jadi mengapa kita berpuasa Saya percaya Sudahku saudara mengerti Tuhan meminta kita untuk berpuasa Jadi kok saudara sampai saat ini Dua sekian tahun ikut Tuhan Tidak pernah berpuasa Hari ini saudara belajar Saya yakin melalui firman ini Sudah pasti Mau dan suka berpuasa Karena kita nanti belajar Untuk apa berpuasa Sebelum kita belajar Dari Matius 16 sampai 18 Kami Sudahku Menyambut Kalau saudara hari ini Baru pertama kali hadir Bagi saudara yang baru Pertama kali hadir Datang dalam ibadah ini Kami boleh Melihat tangan saudara Yang tak seperti ini Selamat datang Bapak Dari jauh Dari negara timur Dari ujung timur Ya Papua Baik Yang lain ada Sudah kasih Selain Bapak Keduanya Saudara semuanya Ya sudah setia Ada Selamat datang Bapak Tuhan berkati Bapak ya Ada lagi Sudah kasih Sudah jangan segan-segan Hanya angkat tangan Gak disuruh nyanyi loh Hanya angkat tangan aja Baik kita sambut Sudah kita dengan suka cita Kita berikan kemuliaan Haleluya Haleluya Sama-sama kita katakan Selamat datang saudara kami Tuhan Yesus memberkati Tiga ya Tuhan Yesus memberkati Baik Atas selamat sidang Tuhan ini Kami menyambut semua saudara kami Dengan suka cita Kita tahu Sudah kasih ya Tiap langkah kita Pasti dipimpin oleh Tuhan Ya Saat kami mendengar Bapak Dari Papua Datang oleh Karena melihat Google Gitu ya Pak ya Sudah kasih ya Jadi Tuhan itu penuh dengan mujizat Membawa semua saudara Datang kepada Tuhan ini Dan kita tahu Sudah ku Tuhan ingin semua orang Datang kepada dia Beribadah kepada dia Karena di dalam dia Hidup kita terjamin Dalam segala kelimpahan Rohani Jasmani Materi Dapat Yesus Dapat segala galanya Haleluya Baik Sekali lagi selamat datang Gerija ini digembalakan oleh Bapak Pendeta Insinyur Pati Stepanu Sudah kasih bagi saudara Yang hari ini baru pertama kali hadir Bapak Gembala menyambut saudara Sekalipun tadi kami bersama kebatian pertama Hari ini yang berhutbah adalah Ibu Gembala Amin Yang lemes karena Ibu Gembala Yang khutbah katakan amin Karena ada yang nanya Bang Joss atau Ibu? Bang Joss atau Ibu? Dia tahu kalau Bang Joss Ya kan begitu ya Segar karena orang muda Ya orang muda Tapi Ibu Gembala Kalau belum sungguh-sungguh Sudah tinggal pilih Tapi yang berkendak adalah Tuhan kita Hari ini Tuhan Haleluya Serjaus ada di cabang Ya di Campaka Putih Haleluya Baik dengan segala sukacita Saya mengundang bangkit berdiri Kita akan sebagus membaca Ya bersama-sama Serempak ya Karena ada tiga ayat saja Boleh ya Serempak kita membacanya ya Semangat? Ya terima kasih ya Kita kompak Kita semangat Karena kita lakukan untuk Tuhan Yesus Amin Yuk kita mulai ya Dua tiga ya Dan apabila kamu berpuasa Janganlah muram mukamu Seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat Bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat oleh orang Bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan Akan Saudara perlu dibalas? Perlu Amin Yang membutuhkan berkat Tuhan Katakan Oke Yuk katakan Akan membalasnya Kepadamu Sekali lagi dengan kuat Terima kasih banyak Silahkan duduk Letakkan Alkitab Saudara Ya Kita berikan kemuliaan Karena ada firman Tuhan Ya Ada firman Tuhan Pelita bagi kakek kita Terang bagi jalan kita Terlebih Sebagai murid Tuhan Kita diajari Saya percaya diantara Saudara Banyak yang membaca firman Sudah aku dengan disiplin setiap hari Ya Insya Allah ya Tapi saya harap Haruslah Jemaat Tuhan harus begitu Ada skidul kita Tapi puji Tuhan Saat kita ada beribadah Kita diajari lagi Supaya kita bisa Sudah aku melakukannya Sebagaimana yang Sudah aku Tuhan inginkan Jadi bukan menurut ukuran kita Bukan menurut selera kita Tapi Ruh Kudus memimpin Bapak Gembala Tentunya pemimpin kita Mendapat pengertian lagi Dari Tuhan Tentunya belajar Dan kita semuanya Sudah aku hari ini diajari Sebagaimana seharusnya Yang berhubungan dengan Berpuasa Haleluya Berpuasa itu adalah Kebiasaan ketiga Dari orang Yahudi Amin Nah ya Dalam Mereka Beribadah kepada Tuhan Dalam mereka mengikut Tuhan Kebiasaan yang ketiga Sudah kasih yang mereka lakukan Adalah Berpuasa Nah Itu kebiasaan Oleh pada orang Yahudi Ya Sudah masih ingat Tentang Memberi Atau sedekah Diakonya Masih ingat Nah ya Satu hal yang Sudah harus ingat Seperti ini Ya coba Bukan karena kita memberi Atau sedekah Kita masuk sorga Tapi Kalau Sudara-sudara Tidak Memberi Atau Tidak Bersedekah Tidak Memberikan Diakonia Sudah tidak bisa Masuk sorga Masih ingat Matis 25 Pada saat Aku telanjang Kamu tidak Memberi aku Baju Pada saat Aku kelaparan Kamu tidak Memberi aku Makan Pada saat Aku ada Di penjara Kamu tidak Mengunjungi Aku Pada saat Aku Dan seterusnya Sudah ingat Matis 25 Haleluya Dan Tuhan Mengatakan Enyah Dari hadapanku Oke Dapat ini Amen Jadi Sudah kasih Kebiasaan Dari orang Yahudi Itu Sudahku Adalah Tiga Hal Satu Memberi Sedekah Kedua Berdoa Ketiga Berpuasa Ini Kebiasaan Yang Harus Rukunnya Tiga Rukunnya Rukun Yahudi Ngerti gak Sudah Haleluya Jadi Kalau ditanya Tiga Rukun Dari orang Yahudi Sudah Rukun Menyatakan Satu Memberi Sedekah Kedua Mereka Sudah Berdoa Ketiga Berpuasa Bisa Sudah Kasih Kegiatan Inilah Sudah Kasih Yang dilakukan Orang Yahudi Di dalam Mereka Melakukan Ibadahnya Kepada Tuhan Ya Amen Sudah Kasih Sehingga Kita Sudah Kuyakin Sekali Pada saat Orang Melakukan Ibadahnya Seharusnya Orang Itu Semakin Mengenal Tuhan Sudara Mau Berubah Sudara Mau Berubah Ya Mau Berubah Katakan Amen Ya Harus Berubah Sudah Ya Gak Ada Kita Ini Manusia Yang Tidak Sudah Kasih Harus Tetap Begitu Saja Begitu Sudah Lahir Baru Disitulah Startnya Perubahan Belum Lahir Baru Memang Tidak Bisa Berubah Karena Sudah Kasih Kita Masih Dalam Sekadar Roh Kita Mati Pada Saat Kita Lahir Baru Roh Kita Dihidupkan Dengan Roh Allah Itu Disebut Dengan Born Again Lahir Baru Saya Hanya Mengulangi Training Kita Amen Tetapi Sesudah Lahir Baru Harus Terus Berubah Tiap Hari Diubahkan Tuhan Dan Itu Hanya Bisa Kalau Sudara Beribadah Makanya Kalau Orang Sudaku Beribadah Itu Sebenarnya Dia Semakin Sudaku Hidupnya Semakin Benar Semakin Baik Itu Harus Terjadi Haleluya Saya Yakinkan Setiap Kita Yang Terus Sungguh Beribadah Pasti Hidupnya Berubah Makanya Sudaku Di Gerja Tuhan Ini Kita Tidak Inginkan Sudara Datang Dan Pulang Hanya Sekedar Sudaku Mengikuti Ibadah Tanpa Ada Perubahan Mesti Ada Perubahan Kita Beribadah Untuk Terus Kita Berubah Kenapa Bisa Berubah Bu Karena Kita Semakin Mengenal Kristus Apanya Yang Saya Kenal Bu Hatinya Haleluya Haleluya Kami Para Orang Tua Sudaku Mengharapkan Anak Anak Kami Yang Bersama Kami Semakin Besar Semakin Mengenal Hati Orang Tuanya Beberapa Orang Tua Pasti Mengaminkan Saya Haleluya Demikian Juga Dengan Kita Pada Saat Kita Beribadah Hidup Kita Berubah Sudah Kasih Ya Pada Saat Itu Kita Sudaku Tentunya Terus Semakin Mengenal Tuhan Semakin Mengenal Tuhan Berarti Sudaku Semakin Kita Sudaku Mengasih Dia Haleluya Karena Sudara Mengalami Kasihnya Apa Si Yang Sudah Terima Dari Tuhan Jangan Sudaku Berkat Berkatnya Dulu Yang Pertama Sudah Menerima Adalah Kasih Tuhan Yang Sudah Menerima Kasih Tuhan Tolong Lambaikan Tangannya Terima Kasih Kita Katakan Terima Kasih Tuhan Yesus Ya Terima Kasih Tuhan Yesus Sudah Kasih Jadi Begitu Banyak Aturan Yang Diterapkan Oleh Hukum Taurat Sudah Kasih Sudah Kasih Ada Tiga Rukun Yaitu Kegiatan Utama Yang Diutamakan Orang Yahudi Dalam Melakukan Ibadah Mereka Satu Kali Sudah Ahli Taurat Bertanya Kepada Yesus Pertanyaannya Agak Aneh Juga Agak Lucu Tapi Sudah Demikian Tuhan Tetap Menjawab Dari Matis 22 Kita Lihat Ayat 34 Sampai 40 Dari Sebegitu Sudah Mereka Tahu Banyaknya Hukum Yang Disampaikan Disebut Dengan Sudah Hukum Taurat Berjanjian Lama Mereka Bertanya Ahli Taurat Bertanya Hukum Manakah Yang Utama Dan Terutama Dari Hukum Taurat Mereka Pikir Gitu Banyaknya Contohnya Jangan Bembunuh Jangan Mencuri Jangan Berjinah Dan Seterusnya Terus mereka Tanya Tuhan Yang Mana Yang Paling Utama Haleluya Dan Kita Baca Saya Baca Perhatikan Dari Ayat 34 Matius 22 Sudah Sudah Lihat Yang Buka Alkitab Sudah Perhatikan Yang Semangat Terus Katakan Terima Kasih Banyak Ketika Orang Orang Farisi Mendengar Bahwa Yesus Telah Membuat Orang Orang Saduki Itu Bungkam Berkumpulah Mereka Dan Seorang Dari Mereka Seorang Ahli Taurat Jadi Dari Sekian Banyak Yang Kumpul Itu Sudah Kui Dari Orang Parisi Dan Ahli Taurat Sudah Di Situ Juga Ada Seorang Yang Bertanya Begini Kepada Tuhan Guru Hukum Manakah Yang Terutama Dari Hukum Taurat Pertanyaan Ini Sedikit Aneh Memang Aneh Sebenarnya Kalau Ditanya Semuanya Dilakukan Betul Nggak Namanya Hukum Harus Sudah Kasih Tapi Tuhan Itu Baik Katakan Kedan Kiri Tuhan Kita Baik Apapun Dan Bagaimanapun Tuhan Pasti Sudah Aku Mau Mendengar Saudara Asal Saudara Rendah Hati Kepadanya 37 Jawab Yesus Kepadanya Apa Jawab Yesus Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Itulah Hukum Yang Terutama Dan Yang Pertama Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Yang Sama Katakan Yang Sama Sama Dengan Mana Yang Pertama Tadi Iyalah Yuk Sama Sama Tiga Seperti Dirimu Sendiri Pada Kedua Hukum Inilah Tergantung Seluruh Hukum Taurat Dan Kitab Nabi Nabi Amin Jadi Katakan Jadi Jadi Apa Jadi Kalau Saudara Mempraktekan Kasih Berarti Saudara Sudah Melakukan Semua Hukum Taurat Dan Yang Juga Ada Di Kitab Nabi Nabi Jadi Jangan Ringankan Tentang Kasih Sayang Mungkin Kita Selama Ini Sudah Begitu Sering Bicara Tentang Kasih Tapi Hari Ini Kita Lihat Lagi Apa Yang Disebut Dengan Kasih Itu 1 Korintus 13 Ayat 4 Sampai Ayat 7 Masih Bisa Menangkap Jadi Kalau Mengasih Berarti Sudah Lengkap Atau Semua Sudah Disitu Halo Ya Karena Tuhan Memberikan Hukum Yang Tadi Yaitu Hukum Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Sesama Seperti Apa Kasih Yuk Kita Masuk Ayat 4 Perhatikan Kasih Itu Sabar Kasih Itu Murah Hati Kasih Itu Tidak Cemburu Kasih Tidak Memegahkan Diri Dan Kasih Tidak Sombong Kasih Tidak Melakukan Yang Tidak Sopan Dan Kasih Tidak Mencari Keuntungan Diri Sendiri Kasih Tidak Pemarah Dan Tidak Menyimpan Kesalahan Orang Lain Ada Orang Sudah Aku Masih Ingat 10 Tahun Yang Lalu Apa Kalimatnya Menyinggung Dia Dan Seterusnya Diulang Ulang Lagi Dan Dia Mengatakan Aku Sebenarnya Mengasih Engkau Hari ini Tuhan Sudahku Mengajari Kita Supaya Kita Ada Di Dalam Firmanya Itu Kebenarannya Itu Kita Nggak Hanya Nyerempet Nyerempet Tapi Kita Ada Di Dalam Firmanya Itu Karena Banyak Banyak Orang Sudahku Dalam Ikut Tuhan Merasa Sudah Perasaannya Ikut Tuhan Bukan Dengan Perasaan Ikut Tuhan Seperti Apa Rokudus Mengajarkan Sepada Kita Taat Penuh Sayang Karena Perasaan Kita Bisa Menipu Kita Kita Masih Ada Di Bumi Ini Di Alam Daripada Dunia Ini Sudah Tahu Bahwasanya Setan Yang Bertatah Di Bumi Ini Dia Berusaha Sekali Untuk Mengalihkan Hawa Aja Tertipu Saya Tidak Mengatakan Kita Sudahku Bisa Ditipu Setan Tidak Karena Setan Sudah Dikalahkan Dengan Kuasa Nama Yesus Haleluya Amin Terima kasih Untuk Tepuk tangannya Amin Katakan Kedan Kiri Hebat Tuhan Yesus Kita Kasih Itu Tidak Bersuka Cita Karena Ketidak Adilan Rasa Gak Boleh Itulah Karena Waktu itu Aku Dibegitukannya Sekarang Dirasakannya Seperti Itu Aku Hamba Tuhan Ini Gak Boleh Dipermainkan Itu Kan Rasanya Gak Boleh Seolah Benar Tapi Gak Boleh Salah Biarkan Penghakiman Itu Dari Tuhan Aja Kita Tidak Bersuka Cita Karena Ketidak Kebenaran Tapi Kita Bersuka Cita Karena Kebenaran Makanya Di sidang Dalam Ibadah Ini Semua Harus Suka Cita Karena Disampaikan Adalah Kebenaran Katakan Kanan Kiri Bersuka Cita Karena Kebenaran Disampaikan Karena Kita Harus Sebagai Orang Yang Punik Kasih Haleluya Kasih Bersuka Cita Karena Kebenaran Hari Ini Kebenaran Disampaikan Maka Semua Harus Bersuka Cita Sekali Katakan Tunjukkan Wajah Bersuka Cita Ayo Katakan Kanan Kasih Menutupi Segala Sesuatu Percaya Segala Sesuatu Mengharapkan Segala Sesuatu Udah Lima Tahun Kita Mendoakan Pasangan Kita Bukan Kita Pasangannya Pasangannya Suaminya Suami Mendoakan Istri Udah Lima Tahun Istri Mendoakan Suami Udah Sepuluh Tahun Makin Lihat Sepuluh Tahun Makin Kelihat Arogan Dari Suami Tetap Percaya Bukti Kasih Dari Istri Kepada Suami Itu Maksudnya Dan Kasih Itu Sabar Menanggung Segala Sesuatu Adakah Sudara Mengasih Seseorang Kalau Sudara Ngatakan Ada Dari Yang Kita Baca Tadi Sudah 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 Lakukan Bagi Dia Apakah Sudah Sabar Terap Dia Apakah Sudara Ya Begitu Sudah Kasih Dia Melakukan Ketidakbenaran Sudara Membela Dia Bukan Membela Dosanya Ya Membela Dia Supaya Dia Sudah Ku Kembali Kembali Kepada Kebenaran Atau Dia Berbuat Salah Sudah Ketika Mengampuni Dia Tidak Membeber Beberkan Kalau Mungkin Dia Menyinggung Sudara Sudah Tidak Ngomong Itu Masa PKS Ngomongnya Begitu Enggak Karena Apa Karena Sudara Sayang Sama PKS Sudara Karena PKS Sudara Tidak Sempurna Tapi Kasih Sudara Membuat Sudara Bisa Menerima Dia Bisa Mengampuni Dia Haleluya Dan Kasih Sudah Sudah Tidak Memarah Tidak Menyimpan Kesalahan Orang Lain Adakah Sudara Mengasih Seseorang Ada Bu Berarti Semua Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Sudah Lakukan Seperti Ayat 4 Sampai Ayat 7 Apakah Sudara Mengasih Suami Bagi Para Istri Apakah Para Istri Mengasih Suami Seperti Dari Ayat 4 Sampai 7 Sehingga Sudara Kadangkala Kita Sudah Merasa Kita Mengasihi Sehingga Kita Bisa Kecewa Itu Bukan Kasih Sayang Kasih Itu Membuat Sudara Tidak Kecewa Kasih Itu Membuat Sudara Semakin Sudara Kasih Berbelas Kasihan Kalau Orang Itu Melakukan Sesuatu Yang Tidak Benar Terhadap Kita Itulah Yang Kebenaran Jadi Dari Pertanyaan Ini Nampak Mereka Ingin Mengerjakan Yang Utama Utama Sanya Dari Pertanyaan Kita Kembali Kepada Ayat Tadi Yang Ditanyakan Oleh Ahli Taurat Tadi Kepada Yesus Memang Orang Sudara Ingin Beragama Atau Beribadah Kita Katakan Ingin Yang Gampang Gampang Saja Kalau Bisa Ibadah Itu Jangan Lama Lama Yang Demikian Katakan Amin Oh Karena Memang Pertanyaan Itu Mengandung Satu Pengertian Bahwasannya Ayo dong Kita Beribadah Yang Simple Aja Nggak Usah Ribet Aja Yang Gampang Gampang Aja Begitu Ya Nggak Usah Banyak Peraturan Seperti Itu Kita Tau Juga Sudara Kasih Kita Punya Banyak Agama Di Negara Kita Ini Beberapa Agama Dan Kita Tau Agama Yang Lain Juga Ada Yang Berpuasa Dan Seterusnya Selama Ini Ada Orang Yahudi Juga Hanya Sibuk Melaksanakan Tiga Rukun Ini Mereka Berpikir Sesudah Melaksanakan Rukun Agamanya Aman Gitu Ya Oke Karena Itu Kita Menyoroti Sudah Kasih Apakah Itu Sudah Benar Tuhan Menyoroti Orang Yahudi Untuk Pelajaran Bagi Kita Karena Mereka Ya Begitu Teguhnya Melakukan Tiga Kegiatan Ini Sudah Sebagai Sesuatu Yang Baik Tetapi Tuhan Melihat Banyak Kali Kegiatan Ini Mereka Lakukan Hanya Dengan Satu Tujuan Yaitu Tadi Buat yang pertama Tau lah Dijawab Agar 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 Dilihat Dilihat Orang Bahasanya Pamer Agar Dilihat Orang Agar Orang Lain Melihat Dia Orang Yang Begitu Dan Tuhan Mengecam Sikap Dan Cara Mereka Yang beribadah Seperti Itu Karena Sudah Kui Ini Disebut Tuhan Sebagai Satu Tindakan Orang Munafik Kami Berdoa Supaya Di Geraja Kemenangan Iman Indonesia Jangan Ada Orang Munafik Ini Bukan Sudah Kasih Ingin Menyindir Saudara Tapi Kita Belajar Dari Alkitab Karena Yang Menyatakan Munafik Itu Bukan Siapa Tapi Yesus Yesus Berkata Sudah Bahwasanya Orang Yang Beragama Itu Mereka Kebanyakan Adalah Munafik Apa Munafik Ibu Gembala Munafik Itu Adalah Lain di Bibir Lain di Hati Lain yang Diucapkan Lain Sudah Yang Dibuat Bisa Ya Kita Masuk Dari Matius 6 2 Kita Ulang Sedikit Lagi Tentang Sedekah Matius 6 2 Sudah Ketemu Jadi Apabila Engkau Memberi Sedekah Yaitu Sudah Kui Memberikan Diakoninya Saudara Sudah Kui Memberi Sedekah Janganlah Engkau Mencanangkan Hal itu Seperti Yang dilakukan Oleh Dilakukan Orang Munafik Di rumah-rumah Ibadat Dan Dilorong-lorong Jadi Dilihat Orang Waktu Memberi Supaya Mereka Dipuji Orang Haleluya Kita 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 Disini Pun Juga Bisa Begitu Motivasi Kita Perlu Kita Uji Motivasi Kita Sayang Perlu Kita Uji Kalau Motivasi Saudara Saudara Berani Mengatakan Murni Tulus Tidak Ada Apapun Saudara Kasih Yang Saudara Inginkan Kecuali Hanya Untuk Menyenangkan Tuhan Saudara Saudara Pasti Tahan Uji Karena Pada Tuhan Saudara Memberkati Saudara Atau Jalan Terus Terbuka Kepada Saudara Kepada Hal-hal Yang Lebih Besar Lebih Tinggi Lebih Baik Saudara Ada Tetap Dalam Secure Aman Kalau Tidak Sayang Engkau Akan Mengalami Sesuatu Yang disebut Dengan Saudara Kasih Tergoncang Bahkan Ada Yang Saudara Kasih Bisa Keluar Dari Semua Panggilan Tuhan Makanya Perlu Saudara Kasih Hari ini Kita belajar Saya Enggak Bisa Berkata Saudara Yang hadir Ini Orang Munafik Tapi Mari Kita Sendiri Menguji Kita Setuju Ya Karena Disini Orang Munafik Tidak Berkenan Di Adap Tuhan Tuhan Mengatakan Orang Ini Sudah Mendapat Upahnya Untuk Apalagi Dari Aku Begitu Sesungguhnya Mereka Sudah Mendapat Upahnya Orang Mereka Mengerjakan Supaya Dilihat Orang Itu Orang Sudah Melihat Dan Orang Sudah Mujidia Yaudah Halo Yang Ngerti Ini Sudah Dikatakan Orang Rohani Kamu Orang Yang Darmawan Darmawan Ya Bukan Darya Darmawan Yaudah Selesaikan Saya selalu Berdoa Setiap Pagi Sudah Berdoa Saya Saya Bila Tuhan Aku Tidak Butuh Apapun Dari Manusia Aku Butuh Dari Kau Jadi Tidak Butuh Dari Manusia Enggak Bagi Saya Kalau Saya Dengan Saudara Saudara Kan Manusia Saya Memberi Karena Lebih Bahagia Memberi Daripada Diberi Apakah Ibu Tidak Butuh Dihibur Mohon Maaf Saya Harus Berkata Tidak Butuh Karena Lebih Bahagia Saya Menghibur Saudara Daripada Saya Dihibur Amin Sehingga Saya Selalu Berkata Dalam Doa Saya Pagi Tuhan Aku Tidak Butuh Manusia Tuhan Aku Butuh Engkau Saja Dengan Engkau Aku Puas Tuhan Dengan Engkau Engkaulah Tuhan Yang Kupandang Semanjang Hari ini Detik Lepas Detik Sehingga Kalau ada Orang Mengecawakan Saya Kalau ada Orang Menyinggung Saya Kalau Orang Sudah Menyimpulkan Saya Seperti Apa Tentunya Saya Tetap Belajar Saya Tidak Pernah Terganggu Dan Itu Bukan Hebat Kuatnya Kita Karena Memang Kita Menetapkan Hati Lebih Dulu Kepada Tuhan Yang Mengerti Ini Berikan Kemulian Bagi Tuhan Haleluya Lanjut Sudahku Bagaimana Tuhan Berkata Kepada Mereka Yang Beribadah Tapi Tuhan Mengatakan Engkau Munafik Matis 6 5 Ini Tentang Hal Berdoa Dan Apabila Kamu Berdoa Baik Berdoa Itu Baik Ya Saudara Tapi Tuhan Mengajari Kita Janganlah Berdoa Seperti Orang Munafik Jadi Orang Munafik Itu Berdoa Sayang Ya Mereka Suka Mengucapkan Doanya Dengan Berdiri Dalam Rumah Rumah Ibadat Dan Pada Tikungan Tikungan Jalan Raya Supaya Mereka Dilihat Orang Supaya Apa Sayang Nah Kalau Kita hari ini Beribadah Supaya PKS Kita Tahu Kita Ibadah Supaya Absen Kita Enggak Enggak Dikatakan Absen Perlu Lagi Kita Membereskan Itu Meluruskan Itu Kita Beribadah Karena Kita Cinta Tuhan Memang Berikutnya Nanti Ada Absen Dari Kelompok Sel Kan Begitu Ya Jangan Supaya Dilihat Orang Orang Karena Tuhan Tuhan Berkata Gini Aku Berkata Kepadamu Kalau Kita Hanya Supaya Dilihat Orang Kata Tuhan Kalimatnya Sama Sesungguhnya Mereka Sudah Mendapat Upahnya Ini Suraku Hotbah Tuhan Di Bukit Suraku Matius 5 Matius 6 Sampai Matius 7 Haleluya Jadi Yesus Sendiri Mengajari Seluruh Muridnya Dan Saya Percaya Hari ini Tuhan Mengajari Kita Gerjanya Hal Berpuasa Matius 6 16 Bisa Sudara Matius 6 16 Dan Apabila Kamu Berpuasa Janganlah Muram Mukamu Seperti Seorang Munafik Mereka Mengubah Air Mukanya Supaya Orang Melihat Bahwa Mereka Sedang Berpuasa Aku Berkata Kepadamu Kalau Ada Orang Yang Berpuasa Supaya Orang Tahu Dia Berpuasa Bahkan Dia Marah Kalau Orang Tidak Sudah Kasih Menghormati Dia Yang Berpuasa Ada Begitu Tuhan Mengajarin Kita Kalau Kita Berpuasa Tidak Usah Orang Tahu Mesti Ada Orang Disini Kan Bahkan Tuhan Mengatakan Mengubah Air Muka Kita Sudah Kasih Supaya Orang Melihat Nanti Kita Lihat Nanti Kita Mesti Cuci Muka Haleluya Kepala Kita Kita Minyaki Haleluya Supaya Kita Tuhan 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 Orang 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 Yang Kita 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 Lakukan Tidak Tidak Boleh Seperti Orang Munafik Ini Karena Mereka Sudah Ibadah Mereka Hanyalah Menjadi Suatu Sumber Ataupun Menjadi Satu Apa Namanya Untuk Pamer Kesalahan Tidak Demikian Dengan Kita Bukan Pamer Kesalahan Lukas 18 9 Jelas Kita Masuk Lukas 18 9 Dan Kepada Beberapa Orang Yang Menganggap Dirinya Benar Dan Memandang Rendah Semua Orang Lain Yesus Mengatakan Perumpaman Ini Sebenarnya Kalau Kita Seorang Yang Percaya Kepada Yesus Kepada Kristus Pada Saat Kita Semakin Teguh Dalam Ibadah Seti Dalam Ibadah Sebenarnya Hidup Kita Semakin Disenangi Ataupun Orang Semakin Diberkati Setuju Enggak Haleluya Nah Kita Lihat Ini Perumpaman Ini Tuhan Sendiri Mengajarin Kepada Kita Ada Dua Orang Pergi Kebaik Allah Untuk Berdoa Disini Kan Kelihatannya Suma Baik Belum Kelihatan Yang Seorang Adalah Farisi Dan Yang Lain Pemungu Cukai Ini Ident Dengan Orang Berdosa Orang Orang Parisi Itu Orang Yang Beragama Itu Berdiri Dan Berdoa Dalam Hatinya Begini Ya Allah Aku Mengucap Syukur Kepadamu Karena Aku Tidak Sama Seperti Semua Orang Lain Bukan Bukan Perampok Betul Bukan Orang Lalim Betul Bukan Penjinah Betul Dan Bukan Juga Seperti Pemungu Cukai Ini Aku Berpuasa Dua Kali Seminggu Wow Bagus Ya Aku Memberikan Seper Sepuluh Dari Segala Penghasilanku Waduh Tetapi Pemungu Cukai Itu Berdiri Jauh Jauh Ini Satu Lagi Yang Berdoa Sama Sama Di rumah Ibadah Ayo Kita Belajar Bagaimana Berdoa Dengan Benar Dengan Hati Kita Ya Sayang Haleluya Yang Mau Berdoa Haleluya Yang Doanya Mau Berkenan Kepada Tuhan Haleluya Yang Doanya Disambut Tuhan Saudara Benar Benar Mau Doa Saudara Dindengar Dan Disambut Tuhan Dan Dijab Tuhan Yang Mau Katakan Amin Nah Tuhan Ajar Kita Seperti Ini Bahkan Ia Saudaku Pemungut Cuka Itu Berdiri Jauh Jauh Bahkan Ia Tidak Berani Menengadah Ke Langit Melainkan Ia Memukul Diri Dan Berkata Ya Allah Kasihanilah Aku Orang Berdosa Ini Saudara Tahu Orang Pemungut Cuka Itu Banyak Enggak Uang Halo Tapi Inilah Saudaku Yang Dilakukannya Ayat 14 Yuk sama-sama Supaya semuanya Jangan ada yang ngantuk Yuk 14 Tiga 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 Ya Nah Sebenarnya Saudaku Berdoa Itu Enggak Sulit Berdoa Itu Hanya Kita Datang Merendahkan Hati Kenapa Saudara Banyak Yang Enggak Bisa Berdoa Jawabannya Saudara Kasih Kecuali Saudara Bisu Enggak Bisa Ngomong Lidahnya Pendek Tapi Selagi Saudara Bisa Berkata-kata Kenapa Saudara Enggak Bisa Berdoa Maafkan Saya Enggak Enak Kedengaran Tapi Saya Harus Sampaikan Karena Saudara Sombong Merasa Diri Suma Sudah Mantap Tapi Pemungut Suga Berkata Aku Orang Berdosa Tuhan Enggak Layak Tapi Karena Engkau Tuhan Yang Mengampuni Aku Engkau Layakkan Sebenarnya Tuhan Aku Masuk Ke Rumah Ini Pun Tuhan Enggak Layak Tapi Karena Engkau Tuhanku Yang Sudah Membenarkan Aku Melayakkan Aku Bisa Ada Di Rumah Bahkan Di Hadirat Aku Datang Sekarang Tuhan Ini Kubawa Pujian Syukurku Nah Kan Berdoa Saudara Jangan Bilang Di GKI Ini Berdoa Terlalu Panjang Terlalu Lama Enggak Bahkan Saudara Harus Saudara Merasakan Terlalu Singkat Kita Berdoa Amin Saudara Kasih Haleluya Ibadah Sejati Akan Membawa Kita Menjadi Lebih Rendah Hati Karena Kita Menyadari Segala Sesuatu Yang Kita Miliki Berasal Dari Tuhan Pagi-pagi Apa sih Sulitnya Berdoa Saudara Berkata Mulai Tuhan Hari ini Tuhan Aku bangun Tuhan Misalnya Hari ini Hari Minggu Tanggal 16 Juni Betul Sudah kasih Besok Tanggal Berapa 16 Juni 16 Juni Tuhan Kau Berikan Aku Hari 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 Aku Hidup Tuhan Tuhan Tidak ada Gempa Bumi Tadilah Tuhan Malam Tidak ada Tsunami Tadi Malam Tidak ada Perampok Tuhan Semuanya Baik Tuhan Bahkan Nyamuk Pun Tidak ada Tuhan Bisa berdoa Alleluia Ibadah Sejati Sudah kasih Itu Sudahku Menjadikan Sudah kasih Hidup Sudara Semakin Rendah Hati Dan Pasti Berujung Kepada Ucapan Syukur Yang Tak Habis Habisnya Sudahku Ya Karena Semuanya Sudahku Ya Tuhan Menyiapkan Segala Kesediaan Kita Apa Yang Kita Butuhkan Sudahku Ya Kesukaan Sudah Tindakan Sudahku Ya Suka Kita Untuk Berbagi Berkat Tuhan Kepada Sesama Makin Terlihat Sudahku Hidup Kita Semakin Sudah Kasih Ya Ingin Menolong Orang Lain Memberkati Orang Lain Itu Salah Satu Dampak Ibadah Sejati Jadi Kalau Sudara Beribadah Sudara Semakin Egois Merasa Diri Saudara Yang Sudah Sudah Kasih Ya Rohani Itu Perlu Sudahku Diluruskan Haleluya Katakan Kandangan kiri Ibadah Kita Membuat Kita Semakin Apa Makin Makin Rendah Hati Sudah Semakin Sudah Kasih Siap Memberi Apapun Kepada Orang Lain Sudah Semakin Kelihatan Suka Cita Sudah Kelihatan Sebagai Orang Yang Selalu Sudah Kasih Apa Namanya Sudahku Ya Memandang Hari Ini Dengan Penuh Gairah Akibat Apa Ibadah Yang Saya Lakukan Dengan Benar Maka Dimulai Dari Ibadah Makanya Saya Larang Sebelah Ngantuk Di Ibadah Kenapa Karena Ini Tidak Mungkin Terjadi Halo Haleluya Itu Sebabnya Tuhan Berkata Dalam Matius 6 E3 Sampai 5 Ya Saya Saya Lihat Ya Ini Yakinkan Orang Beribadah Itu Pasti Berubah Tentu Ibadahnya Harus Dengan Benar Sayang Makanya Banyak Orang Komplen Kan Begini Kau Gereja Rajin Kali Tapi Hidup Mau Begitu Juga Bohong Juga Nah Orang Komplen Kan Memang Betul Ibadah Itu Harus Mengubahkan Kita Benar Walaupun Enggak Enak Dibegitukan Oleh Orang Tapi Itu Benar Biar Itu Menjadi Satu Cambukan Bagi Kita Berarti Kalau Ibadah Itu Hidup Kita Semakin Memberkati Kalau Ibadah Berarti Hidup Kita Semakin Sudaku Bisa Sudaku Yang Berarti Bagi Orang Lain Bagi Saudara Yang Beribadah Dengan Sungguh Sungguh Sejati Orang Bisa Berharap Kepada Saudara Makanya Kami Sudaku Sangat Sudaku Berkepentingan Dengan Saudara Terima Kasih Untuk Yang Mengerti Ini Matius 6 Ayat 3-5 Ayat 3 Tetapi Jika Engkau Memberi Sedekah Janganlah Diketahui Tangan Kirimu Apa Yang Diperbuat Oleh Tangan Kanan Mu Sudah Jelas Jemaat GKII Sampai Sebegitunya Tuhan Katakan Tangan Kanan Mu Beri Tapi Tangan Kirimu Tidak Boleh Tahu Sangat Jauh Berbeda Tadi Dengan Orang Munafik Dia Memberi Sudaku Supaya Orang Lain Supaya Tahu Ini Tangan Kiri Kita Pun Tidak Boleh Tahu Jadi Bagi Sudara Yang Suka Pamer Tanya Kanan Kiri Kok Suka Pamer Tanya Sengaja Jangan Ngantuk Ini sebentar Lagi Lima Menit Lagi Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Sudara Mendapat Kerugian Apapun Saya Mau Sudara Tetap Diberkati Dengan Luar Biasa Amin Lebih Mata Tepuk Tangannya Karena Kita Mau Salih Memberkati Haleluya Apa Yang Terjadi Sudaku Ya Pada Saat Kita Memberi Demikian Dengan Sudak Kasih Tidak Perlu Orang Tahu Hanya Tuhan Yang Tahu Hati Kita Ayat Empat Hendaklah Sedekahmu Itu Diberikan Dengan Maka Bapamu Yang Melihat Yang Tersembunyi Akan Membalasnya Kepadamu Sudara Mau Dibalas Ya Tujuan Kita Sudara Memang Bukan Minta Upah Bukan Minta Dibalas Tapi Tuhan Itu Memang Ingin Memberkati Kita Caranya Adalah Lakukan Seperti Ini Memberi Dengan Tulus Dan Hal Berdoa Juga Matius 6 6 Tetapi Jika Engkau Berdoa Masuklah Kedalam Kamarmu Tutuplah Pintu Dan Berdoalah Kepada Bapamu Yang Ada Di Tempat Tersembunyi Selesaikan Kalimatnya Dua Tiga Ya Iya Jadi Bapak Kita Yang Ada Di Tempat Tersembunyi Melihat Kita Yang Berdoa Yang Tersembunyi Jadi Enggak Perlu Pamer Pamer Ya Maka Bapamu Yang Melihat Yang Tersembunyi Jadi Tuhan Itu Suka Kalau Kita Memberi Memang Kita Memberi Seperti Kepada Tuhan Enggak Perlu Orang Tahu Begitu Buka Dompet Keluarkan Terus Dikeluarkan Segepok Dijatuhkan Ke kantong Kulite Kalau Di GKI Itu Jarang Tapi Saya doakan Pasti ada Nanti Tapi Bukan Karena Sudah Kasih Ya Saya bersyukur Juga Kalau Sudara Memberikan Kadang-kadang Begitu Besar Pemberian Sudara Sudah Diam-diam Datang Kepada Saya Atau Kepada Sudah Mbak Opi Mbak Opi Ini Persembahan Atau Perpuluhan Saya Nah itu Sudah Memang Kita Enggak Ingin Sudah Memang Untuk Diketahui Biarlah Tuhan Mengetahui Saja Karena Hanya Yang Bisa Membalaskan Adalah Tuhan Kita Jangan Harapkan Balasan Dari Manusia Sudah Kasih Karena Sudara Akan Kecewa Satu Waktu Kelak Karena Apapun Enggak Bisa Kita Harapkan Dari Manusia Karena Manusia Itu Berubah Yang Enggak Berubah Namanya Hanya Satu Namanya Yesus Kristus Tuhan Kita Yang Hidup Haleluyah Bisa Nah tadi Hal sedekah Dan hal Berdoa Sekarang Kita Masuk Kepada Hal Yang Berpuasa Ini Baru Hotbah Matius 16 Amin Kita Baca Ulang Saya Sudah Ikuti Ayat 16 Dan Apabila Kamu Berpuasa Janganlah Muram Mukamu Seperti Orang Munafik Mereka Mengubah Air Mukanya Supaya Orang Melihat Bahwa Mereka Sedang Berpuasa Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Mereka Sudah Mendapat Upahnya Tetapi Apabila Engkau Berpuasa Wahai Jemaat GKI Minyakilah Kepalamu Dan Cucilah Mukamu Jangan Terbalik Minyakilah Wajahmu Dan Cucilah Kepalamu Jangan Minyakilah Dan Cucilah Muka Supaya Berseri Supaya Jangan Dilihat Oleh Orang Bahwa Engkau Sedang Berpuasa Jangan Sudah Kugusumuk Kita Kenapa Ya Maaf Saya Berpuasa Belum Lagi Harapan Napas Kita Kita Buskan Supaya Bapamu 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 Melihat Yang Tersembunyi Akan Membalas Nya Kepadamu Sebenarnya Sudah Aku Gampang Kali Hidup Coba Lihat Ibu Gembala Sudara Berharap Kepada Siapa Manusia Atau Tuhan Jadi Kalau Sudara Melakukan Sesuatu Dan Berharap Kepada Tuhan Sudah Aku Jangan Lakukan Sesuatu Supaya Dilihat Manusia Selesai Sudara Melayani Mengunjungi Sudah Sesuatu Memberi Dan Hal Apa Sudah 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 Memberikan Untuk Pembangunan Gerja Tuhan Untuk Cabang Akan Dibuka Kita Akan Buka Tiga Cabang Sudah Tahun Ini Kita Akan Membutuhkan Banyak Biaya Karena Kita Berharap Cabang Dibuka Sudah Kasih Kita Akan Lengkapi Semuanya Hanya Tiga Orang Bila Amen Yang Lain Sudah 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 Langsung Megang Dempet Jangan Dong Kita Akan Lengkapi Semuanya Kita Akan Lengkapi Semuanya Dari Awal Nanti Baru Tahun Berikutnya Biarkan Mereka Sudah Kuya Berpikir Untuk Kontrakan Mereka Yang Sekarang Bukan Gampang 50 Juta Kata Seluruhnya Haleluya Jadi Apapun Kita Lakukan Sudah Kuya Jangan Sudah Lakukan Supaya Dilihat Manusia Supaya Tahu Suamiku Supaya Tahu Istriku Gak Usah Sayang Setiap Buah Yang Baik Yang Sudah Lakukan Pasti Orang Melihat Pasti Pasti Orang Melihat Sudah Kuya Karena Tuhan Sendiri Sudah Kuya Akan Sudah Ku Memberkati Sudah Dan Itut Gunanya Untuk Supaya Orang Nama Tuhan Dimuliakan Dan Sudah 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 Dimuliakan Tuhan Sekarang Kita Belajar Berpuasa Siap Haleluya Ada Tiga Bentuk Puasa Kadang-kadang Sudah Bertanya Kayak Mana Si Yang Puasa Sebenarnya Itu Betul Ada Yang Aberta Seperti Itu Halo Tidak Boleh Telah Nudah Kalau Telah Batal Buk Halo Hai Kita belajar Alkitab mengajarkan kepada kita Hal berpuasa Ada tiga bentuk Pertama, puasa yang biasa Puasa yang biasa ini Dia berpantang Semua makanan Jadi gak pake makan Baik yang keras Sudah tau makanan yang keras Tau bu, batu Bukan Haleluya Ini main siang mesti begitu supaya saudara jangan sayu matanya Watnya masih tinggi ya Haleluya Bagus Berpantang semua makanan, baik yang keras maupun yang lembut Contohnya lembut Mungkin sudah kasih Ya saudara aku yang bisa Sudah aku sepertinya Ini kan bu, atau bu dicelup aja Roti kan, ataupun biskuit kan lembut Ini kan sah ya Enggak, kalau puasa yang biasa itu enggak Tetapi surah aku tidak berpantang air Tapi bukan berarti surah aku Oh gak berpantang air bu Bu, susukan air Gue minum juga bu Satu hari tiga kali Itu bukan puasa Itu puasa-puasaan Oh air putih bu Oke bu Tapi saya minum bu Sampai satu galon bu Supaya kenyang bu Itu pun puasa-puasaan sayang Tapi yang diajarkan Kitab tidak begitu Amen Sudah kasih ya Ada tertulis dari Matius 4 Ayat 2 Yuk kita lihat ya Kita baca bersama-sama Ini cerita tentang Ini pun kisah tentang Tuhan Yesus Ya sudah-sudah tahu Yuk kita baca Tiga-tiga ya Kok gak semuanya baca Ayo baca dong Supaya sudah tahu Dan saya harap Kita semuanya sudah aku suka Paling tidak Sudara melakukan puasa yang biasa ini Bisa Harus Bisa Bisa sayang Dan nanti kita lihat Sudaku ya Untungnya ataupun Sudaku ya Makna dari puasa yang sudah lakukan Harus Banyak sekali nih Ayo kita cepat ya Ayo Ayat 2 Baca semuanya Tiga-tiga ya Akhirnya Nah Jadi disini Sudah kasih Yesus Tidak makan Tapi kalau Empat puluh hari Enggak mungkin Enggak minum Karena pasti Tuhan Yesus Sudaku pengsan Karena tubuh kita ini Butuh air Banyak Sudaku ya Tubuh kita ini Terlalu terdiri Dari air yang lebih banyak Sudah kasih ya Jadi mengandung air Jadi perlu air Jadi Tuhan Yesus Tidak makan apapun Jenis apapun Tuhan Yesus Tidak makan Tetapi pasti Tuhan minum Haleluya Maka dikatakan Laparlah Tuhan Betul ya Kalau enggak kan bisa lengkap Lapar dan hauslah Tuhan Kan begitu Tapi dikatakan Laparlah Berarti memang Tuhan Yesus Tidak makan Ini puasa yang Sudah kasih yang biasa Ada sebut dengan Puasa sepenuhnya Tidak makan Tidak minum Sama sekali sayang Sudah masih ingat Kisah Esther Sudaku waktu itu Semua orang jahudi Akan dibantai Habis Tidak ada lagi jahudi Kalau wadah saat itu Dibantai habis Tidak ada satupun lagi Tapi Tuhan selalu membela Umatnya Umatnya sudah Dipilihnya Sudah kasih Haleluya Esther pasal 4 Ayat 16 sampai 17 Ya saya baca Pergilah Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat Di susan Dan berpuasalah Untuk aku Kata Esther Kepada Mordecai Pamannya ya Janganlah makan Dan janganlah Minum Berapa hari? Tiga hari lamanya Baik waktu malam Baik waktu siang Aku serta dayang-dayangku Pun akan berpuasa Demikian Dan kemudian Aku akan masuk Menghadap Raja Sungguh pun berlawanan Dengan undang-undang Kalau terpaksa Aku mati Biarlah aku mati Kata Ratu Esther Sudaku ya Ayat 17 Maka pergilah Mordecai Dan diperbuatnya Tepat seperti Yang dipesankan Esther kepadanya Dan kita sudah Masuk serial ini Waktu yang lalu Kita lihat Bagaimana Sudah kasih Tuhan membalikkan Akhirnya Sudah kasih Haman Yang digantung Disulakan Musa saya cerita Kesana lagi Amin Jadi ini Puasa sepenuhnya Tidak makan Tidak minum Sudah dapat ini Jemaat Tuhan Sudah bisa mengerti Ambat Tuhan Demikian juga Dalam perjanjian baru Kisah pasal 9 Eh 3 sampai 9 Perhatikan ya Dalam perjalanannya Ketika ia sudah Dekat kota itu Tiba-tiba Cahaya memancar Dari langit Mengelilingi dia Siapa yang Baca kitab Tahu ini Kisah siapa Kisah Ayo Kau anjaya itu Tetapi bangunlah Dan pergilah Ke dalam kota Di sana Akan dikatakan Kepadamu Apa yang harus Kau perbuat Maka Termangu-mangulah Teman-temannya Seperjalanan Karena mereka Memang mendengar Suara itu Tetapi Tidak melihat Seorang Juga pun Ayat 8 Coba baca Sampai ayat 9 Semuanya ya 3-3 ya Lalu Tetapi Ayat 9 3 hari Lamanya Dan 3 hari Lamanya Nah Ini puasa Sepenuhnya Pada umumnya Puasa semacam ini Tidak Harus Dilaksanakan Lebih lama Daripada 3 hari Sayang Karena kita Tidak ingin Sudahku Ada sesuatu Yang mengakibatkan Berdampak Tidak baik Kepada Tubuh Saudara Ya Karena tubuh Seseorang Mulai menjadi Kering Apabila Tidak mendapatkan Air Selama lebih Dari 2-3 hari Amin Sudah kasih ya Memang Musa dan Elia Melakukan puasa Sepenuhnya Selama 40 hari Jadi Musa dan Elia Itu Enggak makan Enggak Minum 40 hari Tetapi Sudah kasih Dia Sudahku Ada di dalam Satu Sudah kasih Yang disebut Dengan Dia Sudah kasih Ada Di Sudah kasih Suasana Adhikodrati Enggak Jadi Alam Roh Menyelimuti Dia Yuk Kita Lihat Dari Sudah kasih Ulangan 34 28 Boleh Ya Silahkan Sudah Sudah Baca ya 33 ya Dan Musa Ada disana Bersama-sama Dengan Tuhan 40 hari Lamanya Tidak makan Roti Dan tidak Dan Ia Menuliskan Pada Loh Itu Segala Perkataan Perjanjian Yakni Nah Sudah ingat Waktu Musa Naik Ke Gunung Sudah kasih Horeb Haleluya Dan Dia Diliputi Oleh Hadirat Tuhan Dia Dalam Suasana Adhikodrati Bisa Sudah kasih Keadaannya Adhikodrati Bukan Keadaan Tubuh Biasa Ngerti Ya Sayang Ngerti Yang ngerti Katakan Jadi Kita Tidak Lagi Nanya Berbantah Bantah Sudah Ngerti Kita Ini Satu Raja Raja 19 E8 Yaitu Elia Yuk Kita Baca Tiga Tiga Maka Bangunlah Elia Lalu Makan Dan Minum Dan Oleh Kekuatan Makanan Itu Ia Berjalan 40 Hari 40 Malam Lamanya Sampai Ke Gunung Allah Yakni Gunung Ha Jadi Dia Sudahku Sebelum Sudahku Menuju Gunung Itu Sudahku Malekat Itu Berkata Kepada Elia Makan Dulu Supaya Kau Bisa Sampai Kesana Dan Dia Sudahku Menaiki Tempat Itu Sudahku Sampai Di Sana 40 Hari 40 Malam Nah Ini Dalam Sekadang Adikodrati Berbeda Seperti Sudah Kasih Yang Dilakukan Oleh Yesus Memang Sudahku Pada Saat Itu Yesus Sudahku Naik Sudahku Kemudian Yang Ketiga Puasa Puasa Sebagian Sudah Sudah Pernah Ini Mendengarnya Dari Sudah Kasih Seorang Tuhan Bernama Daniel Amin Sudah Kasih Disini Pembatasan Makanan Bukan Tidak Makan Sama Sekali Sudah Kasih Tapi Sudahku Menguasai Diri Ngerti Enggak Amin Biasanya Sudara Makan Satu Hari Tiga Kali Ya Ini Sudara Kurangi Karena Sudara Sedang Mungkin Sudahku Ya Ada yang Sudara Sudahku Gumuli Atau Sudah Sudahku Doakan Atau Harapkan Atau Sudah Sudah Ingin Memenangkan Atau KKS Sudah Terjadi Sudah Kasih Terobosan Dan Sesuatu Sudah Ingin Berpuasa Amin Yang Ketiga Ini Sudahku Membatasi Makanan Jadi saya pernah Sudah aku bertemu dengan seorang hamba Tuhan Dari Amerika Dia ikut pelayanan kami di kampung Waktu itu Sudah aku Selama beberapa hari kami Sudah aku bersama Dia gak pernah Sudah aku makan dengan makanan kami Dia hanya makan ala kadarnya saja Dan dia biasa minta Sudah aku Sup-supan, kuah-kuah aja Itu pun semangkuk aja, sebegini aja Udah, dia makan seperti itu Dan kalau Sudara tahu Pastor James Singh Itu juga sering dilakukannya seperti itu Jadi ini Puasa, pembatasan makanannya Dan bukan tidak makan sama sekali Jadi dia penguasa dirinya Sudah aku untuk dia meminta sesuatu kepada Tuhan Atau berharap kepada Tuhan Yuk kita lihat aja dari Daniel pasal 10 Ayat 2 sampai 3 Ya, pasal 10 Daniel Pada tahun ketiga pemerintahan Kores Raja orang Persia Suatu firman dinyatakan kepada Daniel Yang diberi Belsazar Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar Maka dicamkannya lah firman itu Dan diperhatikannya penlihatan itu Sudah membaca Ayat 2 Yuk semuanya 3 ya Diulangi lagi Kalau suara Sudara Apa gini ya Enggak mantap Saya akan suruh ulang Ulangi lagi sayang 3 ya Berkabung 3 minggu penuh Ayat 3 Berapa nama 3 minggu Sudah aku Yang makanannya hanya sayur-sayur saja Sayur kangkung Begitu ya Hanya sayur-sayur saja Seperti tadi Sopan yang saya katakan tadi Amba Tuhan yang bersama kami Waktu kami ke kampung-kampung Dia hanya makan itu saja Sudah aku ya Inilah 3 bentuk puasa yang ada Diajarkan Alkitab Yang sudah mengerti katakan Amin Harus kita sudah berpuasa Karena apa Untuk apa kita berpuasa Ya Berpuasa itu harus disertai dengan doa sayang Kalau berpuasa tanpa doa Namanya Pinter Jadi kalau dikatakan Yuk makan Enggak ah saya lagi puasa Tapi sudara cengar-cengin Enggak pakai doa Berarti sudara lagi Pertanyaan sudara Diet Atau sudara sedang berpuasa Kalau sudara berpuasa Harus dengan doa Amin Haleluya PW Semangat PW Jangan dalam sikap berdoa PW saya sikap berdoa Saya gak tahu ini Berdoa tuh ngantuk Semangat PW Haleluya Inilah ibu gembala sudara Gak mau satu orang pun Sudara kekurangan dalam hal apapun Haleluya Haleluya Karena di gereja ini Sudara diajari oleh roh kudus Cuma Tuhan pakai hambanya Haleluya Sudara kasih Sudara kasih Untuk apa berpuasa Satu pertama Kita berpuasa Sudara ku Tentunya harus dengan doa Karena kita menghormati Allah Menghormati Allah Jakaria 7 Jakaria 7 Ayat 1 sampai 6 Saya baca ya Saya ayat 1 suruh ayat 2 Sengaja ini suruh Semangat ya Saya ajak saudara Membaca firman Saya baca ayat 1 Pada tahun yang keempat Jaman Raja Darius Datanglah firman Tuhan Kepada Zakaria Pada tanggal 4 bulan ke 9 Yakni bulan Kislu Silahkan ayat 2 saudara Ayat 3 Untuk menanyakan kepada para imam Dari rumah Tuhan Semesta Alam Dan kepada Nabi Demikian Haruskah kami sekalian menangis Dan berpantang Dalam bulan yang kelima Seperti yang telah kami lakukan Bertahun-tahun lamanya Ayat 4 saudara Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri Dan kepada para imam Demikian Ketika kamu berpuasa Dan meratap Dalam bulan yang kelima Dan yang ketujuh Selama 70 tahun ini Adakah kamu sungguh-sungguh Berpuasa untuk aku Sama-sama N6 Dan ketika kamu makan Dan ketika kamu minum Bukankah kamu dan minum Untuk dirimu sendiri Jadi salah satu suruh aku ya Yang kita lakukan Berpuasa Dan tentunya suruh aku disertai Doa Itu suruh aku gunanya Untuk apa Pertama adalah Karena kita menghormati Allah Kita sadar hidup ini Karena anugerah saja Haleluya Jadi bukan seperti suruh aku ya Kebiasaan-kebiasaan dilakukan Tapi kita memang suruh aku melakukan itu Dengan satu pengertian Karena kita sadar Semua kita terima dari Tuhan Sehingga kita benar-benar Menghormati Tuhan Mengatakan Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah yang kuhormati Engkau lah segala-galanya bagiku Dan itu kita lakukan Dengan berpuasa Lukas 6 Ayat 36 sampai 37 Ya Jadi menghormati Tuhan Lagi pula disitu ada Hana Seorang nabi perempuan Anak Fanuel Dari suku Aser Ia sudah sangat lanjut umurnya Sesudah kawin Ia hidup 7 tahun lamanya Bersama Suaminya Ayat 37 Dan sekarang ia janda Dan berumur 84 tahun Sama-sama yuk Tiga-tiga ya Siang malam Sudah kasih Jadi Hana ini Sudah ku ya Enggak minta apa-apa Dia tidak minta Tuhan iniku Tolonglah Tuhan Aku berdoa dan puasa Enggak Dia tidak minta apa-apa Tapi hanya dia datang Kebaik Allah Dan melakukan doa dan puasa Hanya untuk menghormati Allah Sudah ku Hana Hanya melakukan doa dan puasa itu Hanya untuk menghargakan Tuhan Menyatakan Engkau lah Tuhan Segala-galanya Berapa sudah melakukan itu Kalau belum Waktunya lah sekarang Tadi waktu doa Sudah ku merespon Firman ini Saya tahu Tuhan sangat sayang kepada kita Tuhan mau sodara dewasa Tuhan mau sodara dewasa Tuhan mau sodara dewasa Iya Kisah pasal Kisah pasal Kisah pasal 13 Sudah ku ya Memposisikan Tuhan Sebagai yang harus dihormati Dan dihargakan Haleluya Kedua Sudah ku Arti puasa Sudah ku Yang makna puasa Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Sudara masih ada di sini Jadi sodara Jadi sodara berpuasa Sudah ku ya Karena sodara Mengatakan Sudah ku Dia Allah yang harus Ditinggikan Dan sodara adalah Hanya debu cacing tanah Dan kita merendahkan diri Di hadapan Tuhan Ezra pasal 8 Ayat 21 Sampai 23 Karena ayatnya banyak Tolong sodara perhatikan Jangan sampai ngantuk Ayat 21 Kemudian disana Tetapi Di tepi sungai Ahawa itu Aku memaklukkan puasa Supaya kami Apa sayang? Merendahkan diri Di hadapan Allah kami Dan memohon Kepadanya Jalan yang aman Bagi kami Bagi anak-anak kami Dan segala harta Benda kami Ayat 22 Karena aku malu Meminta kepada Meminta tentara Dan orang-orang berkuda Kepada raja Untuk mengawal kami Terhadap musuh di jalan Sebab kami telah berkata Kepada raja Demikian Tangan Allah kami Melindungi Semua orang Yang mencari dia Demi keselamatan mereka Tetapi kuasa murkanya Menimpa semua orang Yang meninggalkan dia Ayat 23 Sama-sama ya Tiga-tiga ya Nah Tuhan kami Tidak bisa Saudara berkata Tuhan aku Menjalankan rumah tangga ini Kau tahu Tuhan Aku Tidak bisa Tuhan kau lihat Keadaan ini Tuhan Dari segala sisi Kau melihat Saudara ceritakan Oleh karena itu Saudara berpuasa Merendahkan diri Dan Saudara menyatakan Hanya Tuhan Tempat pertolongan kita Dan itu Untuk Namas Tuhan Yang ditinggikan Jisaya 58 Ayat 1 sampai 12 Ini saudaku Saya minta kita Bergantian ya Bisa Kalau saudara Enggak kuat Bacanya Saya suruh ulang lagi Bisa ya Kompak kita ya sayang Yuk kita kompak Saya mulai Ayat 1 Serukanlah kuat-kuat Janganlah tahan-tahan Nyaringkanlah suaramu Bagaikan Sagang kakalah Beritahukanlah Kepada umatku Pelanggaran mereka Dan kepada kaum keturunan Yaakub Dosa mereka Tanya Ayat 3 Mengapa kami berpuasa Dan engkau tidak Memperhatikan juga Mengapa kami merendahkan diri Dan engkau tidak Mengindahkan juga Sesungguhnya pada hari puasamu Perhatikan sayang Engkau Masih Tetap Mengurus Urusanmu Dan kamu Mendesak-desak Semua buruhmu Dengan caramu berpuasa Seperti sekarang ini Nah Jadi benar-benar Berpuasa Sudah kasih Sudah ku Betul-betul Ada di hadapan Tuhan Sudah ku Bukan segenar Berpuasa Mungkin menjadikan Satu program Atau Kebiasaan Disipin saudara Tidak Tidak Tuhan tidak Mengajarkan demikian Dan tidak mengendaki demikian Yang masih fokus Katakan saya Ayat 5 Sungguh-sungguh Ini kau berpuasa Yang ku kendaki Dan mengadakan Hari Merendahkan diri Jika engkau Menundukkan kepala Seperti gelagah Dan Membentangkan Kain kalung Dan abu sebagai lapik tidur Sungguh-sungguh Itukah yang kau sebutkan Berpuasa Mengadakan hari yang berkenan Pada Tuhan Anam Dan melepaskan Supaya engkau Memerdekankan orang Yang ternyata Nah Perhatikan ini Sudah aku Ini benar-benar Harus Sudah kasih Sudah mengerti Haleluya Supaya Sudah Jangan kecewa Karena Sudah sudah Mengerti Seperti apa yang Tuhan Inginkan dalam hal berpuasa Ayat 7 Supaya engkau Memecah-mecah Rotimu Bagi siapa Sayang Memperhatikan orang Sedang berpuasa Kita memperhatikan orang Dan membawa ke rumahmu Orang miskin Yang tak punya rumah Dan apabila engkau Melihat orang telanjang Supaya engkau Memberi dia pakaian Dan tidak menyembunyikan diri Terhadap saudaramu sendiri Silahkan Ayat 8 Yes Lukamu akan pulih Dengan segera Kebenaran menjadi Barisan depanmu Dan kemuliaan Tuhan Nah Itulah puasa Yang benar Yang Tuhan inginkan Ya Kita berikan kemuliaan Bagi Tuhan Haleluya Sudah jelas Nah Pada waktu itulah Engkau akan memanggil Dan Tuhan akan Menjawab Jelas ya Ini Tuhan berkata Kepada kita semua Engkau akan berteriak Minta tolong Dan Tuhan akan berkata Ini aku Apabila engkau Tidak lagi mengenakan Ku Kepada sesamamu Dan tidak lagi Menunjuk-nunjuk Orang dengan Jari Dan memfitnah Jadi jangan sambil Kita berpuasa Surah ku Kita katakan Kita berpuasa Kita ngerumpi Kita ngomongin orang Kita sudah kusibuk Dengan hal-hal dunia ini Enggak Tuhan bilang Bukan itu kekundaki Engkau berpuasa Dan kau lihat sekitarmu Tolong orang sekitarmu Perhatikan orang sekitarmu Berkati orang sekitarmu Terima kasih yang mengerti Ya sudah kasih Sepuluh Ini akan terjadi Kepada saudara Ya doa kami Ayo Kalau saudara berpuasa Dengan ber Sepuluh Semuanya membaca Wow Itu terjadi Bagi saudara Tuhan akan menuntun Engkau senantiasa Dan akan memuaskan Hatimu Di tanah yang kering Dan akan membaharui Kekuatanmu Bagi lemah Engkau akan seperti taman Yang diairi dengan baik Dan seperti mata air Yang tidak pernah mengecewakan Engkau akan membangun Runtuan yang sudah berabad-abad Dan akan memperbaiki Dasar yang diletakkan Oleh banyak keturunan Engkau akan disebutkan Yang memperbaiki Tembok yang tembus Yang membetulkan jalan Supaya tempat itu Dapat dihuni Ayo saudara ku Ini janji Allah Bagi kita yang berpuasa Tapi berpuasa Bukan sekedar berpuasa Seperti saudara ku Hanya hari ini tanggal 21 sampai 23 Kita berpuasa Dan kita ikut berpuasa Tapi kita masih sibuk Dengan hal-hal yang kita rasa Benar dan baik Tidak bisa Bukan itu puasa yang ku kendaki Kata Tuhan Tapi pada saat kita Sudah ku berpuasa Dan kita semakin banyak Memperhatikan orang Memberkati orang Menolong orang Dan Tuhan berkata Berkatnya Tadi saudara sudah baca Dari ayat 9, 10, 11 Dan 12 Bahkan saudara akan dipakai Tuhan Sebagai role model Itu kan ayat 12 Engkau akan disebutkan Yang memperbaiki Tembok yang tembus Yang membetulkan jalan Supaya tempat itu Dapat dihuni Saudara Sebagai orang-orang Saudara ku Yang membuka Pintu berkat Menjadi jalan berkat Bagi orang lain Bisa Haleluya Yang mau itu katakan Aminkan dulu Supaya saudara tahu Nanti saudara dalam satu keadaan Saudara rasa kok hidupku Begini-begini aja ya Kok begini Ini deh sudah ada jawaban Lakukan doa puasa Seperti ini Terima kasih Berikutnya Untuk apa puasa Agar lebih banyak Mengalami kasih karunia Saudara mau mengalami Lebih banyak kasih karunia 1 Petrus 5-6 Ya perhatikan Demikian juga lah Kamu hai orang-orang muda Tunduklah kepada orang-orang tua Dan kamu semua Rendahkanlah dirimu Seorang terhadap yang lain Sebab Allah menentang Menentang orang yang congkak Tetapi mengasihani orang yang rendah hati Ayat 6 sama-sama Yuk kuat kak 3-3 ya Yang mau jadi orang rendah hati Tolong lambaikan tangannya Lebih kencang Lebih lagi Lebih maksudnya Lebih semangat Ya ya Katakan Saya orang rendah hati Jangan lemes sayangku Jangan Enggak usah takut Tuhan akan tolong kita Yuk katakan Saya orang rendah hati Supaya saudara yang mengatakan ini Saudara akan ditinggikan Kami sangat berkepentingan Supaya saudara ditinggikan Tuhan Jangan saudara Saudaraku menjadi sandungan Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yuk Saya yakin Saya jamin saudara kau Saudara rendah hati Saudara pasti hidupnya Sehat Suka cita Saya jamin Banyak orang akan datang kepada saudara Bukan karena uang saudara Tapi karena Apamu ya Sikapmu begitu Suka orang kepadamu Keempat Ya Untuk apa berpuasa Memohon kehadiran Allah Secara khusus Desaya 57 Ayat 15 sampai 19 Ya Memohon kehadiran Allah Sudah kasih Ya yang secara khusus Sudah Sebab beginilah firman yang maha tinggi Dan yang maha mulia Yang bersemayam untuk selamanya Yang maha kudus namanya Aku bersemayam di tempat tinggi Dan di tempat kudus Tetapi juga bersama-sama Orang-orang Orang yang remuk Dan yang rendah hati Untuk menghidupkan Semangat orang-orang Yang rendah hati Dan untuk menghidupkan Hati orang-orang yang Remuk Ya Sudah kasih ya Nanti saudara ku Saudara baca Catat aja saudara ku Karena banyak kali ayat kami ya Banyak kali ayat pada hari ini Amin Sudah kasih ya Hallelujah Ya Jadi saudara Mengharapkan Sesuatu yang khusus Dari Tuhan Sudah ku Memohon Kehadiran Allah Sudah kasih ya Ya Secara khusus Ada sesuatu Masa-masa Masa atau keadaan Kondisi Ya Kemudian Sudah kasih ya Saudara juga Ya Untuk apa berpuasa Ya Sudah ku Gunanya adalah Pada saat kita Sudah ku Mengalami satu Kegagalan pribadi Atau ada Dosa Ya Pada saat itu Kita Dengan doa puasa Menyesali Dan juga Menyatakan Pertobatan Meratapi Selaku ya Atas apa yang Sudah kita lakukan Satu Samuel Pasal 7 Ayat 4 Sampai 6 Karen ada Ini Tolong Dikasikan mic Untuk Karen Biar Karen Membaca Karena kami Tidak Mengeprint Ini Satu Samuel Pasal 7 Ayat 4 Sampai 6 Ya Tolong Karen Siapkan mic Satu Samuel Pasal 7 Ayat 4 Sampai 6 Saya baca Kepada Saudara Ya Kemudian Orang-orang Israel Menjauhkan Para Baal Dan para Asitoret Dan beribadah Hanya kepada Tuhan Lalu Berkatalah Samuel Kumpulkan Segenap Orang Israel Ke Misbah Maka Aku akan Berdoa Untuk kamu Kepada Tuhan Setelah Berkumpul Di Misbah Mereka Menimba air Dan mencurahkannya Di hadapan Tuhan Mereka juga Berpuasa Pada hari itu Dan berkata Di sana Kami telah Berdosa Kepada Tuhan Dan Samuel Menghakimi Orang Israel Di Misbah Dan seterus Dan seterusnya Sudah kasih Haleluya Bisa ya Sudah catat aja Nanti sudara baca Di rumah Atau di KKS Bersama-sama Kedua Berikutnya Sudah kasih ya Bahwasannya Untuk apa kita berpuasa Saat kita berpuasa Sudah ku Kita sedang menghadap Kita melakukan puasa kita Karena kita menghadapi Masalah Atau tantangan yang berat Yang mungkin Sudara sudah melakukan Dengan doa Sudara Tapi belum juga Terselesaikan Ini dia Sudah ku Yang sudah lakukan puasa Untuk hal tersebut Matius 17 21 Silahkan Karen Matius 17 21 Jenis ini Tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa Dan berpuasa Sudara tahu ini kisahnya ya Di Matius 17 Ya pada murid Sudah kasih Sudah Sudah ku Mendoakan Daripada Sudah kasih Anak Dari seorang Bapak Sudah ku Yang sedang Kerasukan Tapi belum juga Berhasil Dan Tuhan berkata Jenis ini harus Dilakukan dengan Ya diusir Kecuali dengan Tidak bisa dapat diusir Kecuali dengan Doa dan puasa Sudara mungkin Mengalami sesuatu Kadaan Mungkin sudah bertahun-tahun Sudah kasih ya Kami pernah begitu Sudah ku Ya kami sedang Mendoakan Kami punya Sudah ku Ya keluarga Yang begitu Sudah ku Ya masih tertutup Untuk diselamatkan Ayo Sudah lakukan doa puasa Terima kasih Untuk yang mengerti Berikutnya Puasa Ya doa dan puasa Karena kita ingin Mencari Allah Mendekati dia Dan bertekun Dalam doa Melawan kuasa Kuasa rohani Yang menentang Ya seperti tadi juga Yang kami alami Coba Jeremia 29 Ayat 12 Karen baca dari sini ya Jeremia 29 Ayat 12 Sampai 14 Silahkan Dengan suara Lebih kencang Karen Lebih kuat Jeremia 29 Ayat 12 Dan apabila Kamu berseru Dan datang Untuk berdoa Kepadaku Maka aku Akan mendengarkan Kamu Ayat 13 Apabila Kamu mencari Aku Kamu akan Menemukan Aku Apabila Kamu menanyakan Aku Dengan segenap Hati 14 Aku akan Memberi kamu Menemukan Aku Demikianlah Firman Tuhan Dan aku Akan memulihkan Keadaanmu Dan mengumpulkan Kamu Dari antara Segala bangsa Dan dari Segala tempat Kemana kamu Telah ku Cerai berikan Demikianlah Firman Tuhan Sudah tahu ya Jadi surah ku Pada saat kita Sedang menghadapi Keadaan-keadaan Dimana kita tahu Ada roh-roh yang menentang Ada kuasa-kuasa Yang menghalangi Yuk Kita doa Dan puasa Dan Tuhan Dan Tuhan akan Sudah ku Melakukan Firmanya Seperti yang Sudah baca Tadi dalam Jeremiah 29 Ayat 12 Tuhan sendiri Akan Sudah ku Mengerjakannya Haleluya Demikian juga Doa puasa Untuk menunjukkan Pertobatan kita Sudah ku Sehingga kita Memberikan kesempatan Untuk Allah Sehingga Sudah ku Apa yang Kemungkinan kita Ada di dalam Penghukuman Tuhan Tetapi Karena kita Melakukan Pertobatan itu Dengan puasa Maka Tuhan Mengubahnya Sudah ku Sudah masih ada disini Yuk Jeremiah 18 Ayat 7 Sampai Ayat 8 Yuk Jeremiah 18 Jeremiah 18 Ayat 7 Ada kalanya Aku berkata Tentang suatu Bangsa Dan tentang Suatu kerajaan Bahwa aku Akan mencabut Merobohkan Dan membinasakannya Ayat 8 Tetapi Apabila bangsa Yang terhadap Siapa Aku berkata demikian Telah bertobat Dari kejahatannya Maka Menyesallah aku Bahwa aku Hendak menjatuhkan Malapetaka Yang kurancangkan Itu kepada mereka Ya Tuhan mengubahnya Ya Oleh karena Sudah ku Orang tersebut Atau kelompok tersebut Atau keluarga tersebut Menunjukkan pertobatannya Dengan memberikan Kesempatan Untuk Allah mengubah Maksud Ya Atas apa yang mungkin Akibat Daripada dosa itu Sudah kasih Tapi dengan doa puasa Makanya harus Sudah ku Kita lakukan Pembelaan kita Haleluya Kalau sudah tahu Ada seperti itu Kita gak usah Sudah ku diskusi Ya habis begitu sih Dia kena kutuk itu Dan gak usah Sudah ku Bagusan sudah membela Dengan doa puasa Kalau bisa bersama Dengan orang tersebut Haleluya Kemudian Sudah kasih berikutnya Doa dan puasa Sudah ku Untuk menyelamatkan Orang dari Kuk kejahatan Sudah tulis Saja ya Ayatnya Yesaya 58 Ayat 6 Sebenarnya banyak kali Ayatnya Sudah ku Masih 17 11-21 Lukas 4 18 Lanjut Sudah ku Supaya kita berdoa Puasa dan doa Yang sudah dilakukan Sudah ku Supaya sudah memperoleh Petunjuk Dan hikmat Mengenal kehendak Allah saudara Daniel pasal 9 Ayat 3 Ayat 21 Sampai 22 Baca di rumah Haleluya Kemudian Sudah kasih doa dan puasa Kita lakukan Supaya kita Mendisiplin tubuh Agar kita dapat Menguasai diri 1 Korintus 9 27 Silahkan baca Atau kita sama-sama baca 1 Korintus 9 27 Yang masih hidup Eh masih hidup ya 2-3 ya Tetapi aku mati Tubuhku Dan menguasainya Seluruhnya Supaya sesudah Memberitakan injil Kepada orang lain Jangan aku sendiri Nah Bagi saudara Yang banyak pelayanan Banyak saudaku ya Saudara Ya Dengan karunian Tuhan katakan Hati-hati Yang saudara Mesti saudaku Bisa menguasai diri Karena saudara Kasih Iblis itu bisa saja Plak gitu ya Dia masuk kita Dia alihkan kita Kepada Kesombongan Sehingga kita Saudaku ya Seperti katakan Ayat ini Ya Kita bisa hilang Paling tidak Kita bisa Saudaku ya Apa namanya ya Masuk dalam Kesombongan Dan kita bisa Meninggalkan Saudaku ya Ajas-ajas Yang sudah ada Yang kita tahu Itu kita lupa Semuanya Karena kita Tidak mendisiplinkan Saudaku Diri kita Terlebih juga Saudara yang perlu Saudakasih ya Memiliki Penguasa diri Mungkin saudara suka Emosi Atau hal apa saja Saya pikir dengan Doa puasa Saudara bisa Menguasai diri Saudara Haleluya Yang terakhir Doa puasa Yaitu untuk Membuka jalan Bagi pencurahan Roh kudus Dan datangnya Kristus kembali Untuk umatnya Matthew 9 E15 Ini ayat terakhir Saudara kasih Yuk Sama-sama semangat kita Matthew 9 E15 Yuk Matthew 9 E15 Bisa Tiga-tiga ya Jawab Yesus pada mereka Dapatkah sahabat-sahabat Mempelai laki-laki Berduka cita Selama mempelai itu Bersama mereka Tetapi waktunya Akan datang Mempelai itu Diambil dari mereka Dan pada waktu itulah Mereka akan Berkuasa Sudah kasih Sudah ingat Pada Yesus Sudahku ya Kembali naik ke sorga Maka Sudah kasih Umat Tuhan Sudah kasih Dijanjikan Untuk menerima Roh kudus Dan itu Sudahku Ya pada saat mereka Berdoa Sudah kasih Dan saya percaya juga Mereka berpuasa Sudahku Dengan sepenuh Kesungguhan hati Maka jalan bagi pencurah Roh kudus Untuk datangnya Sudahku ya Kristus dalam hidup Sudara Pekerjaan roh kudus Turun atas Sudara Ya sehingga Sudara Ya ingin supaya Roh kudus Membuka jalan itu Tuhan Sudahku memberikan Pengertian kepada Sudara itu terjadi Karena Sudara Sudah kasih melakukan Yang sebut dengan Doa dan Puasa Ya jadi Sudahku ya Kita berikan kemudian Bagi Tuhan Yang banyak hal Sudah kasih Yang semuanya bertujuan Untuk menunjukkan Kesungguhan hati kita Kepada Tuhan Jadi berpuasa Bukan untuk menghapus Dosa Seperti dilakukan oleh Ada kepercayaan tertentu Sekali lagi Sudara jangan berpikir Kalau Sudara berpuasa Dosa Sudara dihapus Tidak Sudah kasih ya Dosa Sudah kasih Hanya bisa Kalau kita Menerima Penebusan Itulah Yang harus Sudara Mengerti benar Bukan dengan Berpuasa Sudara mengalami Sudara kasih Ya Yang disebut dengan Sudara kasih Bisa masuk kepada Sorga Tidak Berpuasa bukan untuk Menghapus Dosa Amin Semuanya Sudara kasih Harus Sudara lakukan Itu Karena Sudara menunjukkan Pertobatan Sudara Tapi Sudara ku Dosa hanya bisa diselesaikan Oleh Karena satu hal saja Sudara Mengalami Penebusan Dari Tuhan Karena itu Harga yang harus Dibayar Tidak bisa dibayar Dengan puasa Hanya dibayar Dengan harga Yang mahal Yaitu dengan Darah Anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan Sudah melakukannya Itu Mari kita Bangkit berdiri Sudara kasih Haleluya Saya percaya Ini yang Tuhan Maksudkan Untuk ke depan Saya tidak tahu Apa yang kita hadapi Begitu sulitnya Hidup ini Ya saya mendengar Sudara ku Bahwa saya Bahwasannya sekarang Perekonomian Perlu kita doakan Ya Tokopedia Gojek Sudara-sudara ku Ya Ya Sudara Memberhentikan Beberapa Karyawannya Karena mengalami Sesuatu yang Tidak Sudara ku Ya Dimanakah Jaminan Sudara Untuk Sudara bisa Terus ada Di dalam Berkat Tuhan Hari ini Tuhan sudah Bicara kepada kita Bagi Sudara yang Mengerti pada Saat ini Ada jalan Yang Tuhan Berikan kepada Kita Firmannya Hari ini Sudah mengajari Sudara Pertanyaan Adakah Sudara Mengerti Dan mau Melakukannya Sudara Datang Berhadapan Dengan Tuhan Segala Sesuatu Tidak Bisa Dipaksa Semuanya Karena Memang Ya Sudara Keinginan Sudara Untuk Mengasih Tuhan Untuk Nama Tuhan Dimuliakan Melalui Hidupmu Mari Kita Sudara Berdoa Silahkan Tipe Shaka Nama Shaka Nama Yesus Kau Kau Kepenaran Yang Menyelamatkan Ku Kau Memberikanku Hidup Dan Pengharapan Kau Hidup Kehendakmu Ku Perlu Anugramu Ku Nyatakan Janjiku Kepadamu Kalau Kuh Hidup Kuh Hidup Bagimu Hatiku Tetap Tetap Menyembahmu Dunia Tak Bisa Menjauh Kanku Dari Kasimu Selamaku Hidup Hal Selamaku Hidup Kuh Hidup Bagimu Mataku Tetap Tetap Memandangmu Dunia Tak Bisa Menjauh Kanku Dari Dari Kasimu Kau Kebenaran Kami Yesus Kau Kebenaran Menjauh Menjauh Kau Mu Menjauh Merah Menjauh Merah Menjauh Dia Menjauh Menjauh Tepat Hidup Kepadamu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu Mari kita akan kedua tangan kita, kita katakan bersama Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu Selama ku hidup, ku hidup bagimu Mataku tetap, tetap menyembahmu Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu Kami mau hidup bersamamu Selama ku hidup, ku hidup bagimu Hatiku tetap, tetap menyembahmu Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu Selama ku hidup, ku hidup bagimu Mataku tetap, tetap memandangmu Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu Kami mau hidup bagimu Selama ku hidup, ku hidup bagimu Hatiku tetap, tetap menyembahmu Hatiku tetap, tetap menyembahmu Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu Selama ku hidup bagimu Selama ku hidup, ku hidup bagimu Mataku tetap, tetap memandangmu Selama ku hidup bagimu Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu Menjauhkan ku dari kasihmu Selama ku hidup bagimu Kami memandang wajamu Hati kami menyembahmu Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu Bapak Kami menjauhkan ku apapun Kami menyembahmu Dunia tak bisa menjauhkan ku Kami menjauhkan ku Dunia tak bisa menjauhkan ku Terima kasih telah menonton 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 Haleluja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Alamu Terima kasih telah menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Mengasihi 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mengasihi Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Tuhan terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Orang-orang akan datang kepadaku, ini aku Tuhan, dalam nama Yesus, kami berdoa, saya sudah berdoa, haleluya. Sudara turunkan tangan, kami para pemimpin akan berdoa untuk sudara, tentunya ada masalah bergumulan atau hal apa yang mengikat, ada kekecewaan atau hal-hal yang bisa. Sudah kusampaikan, mari kita berdoa bersama, semua sidang berdoa sudah kasih. BW, silahkan angkat ujian. Aku dapati, kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri, sangguh melebihi, segalanya di dalam hidupku. Ku berikan, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Telah ku dapati, kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri, jauh melebihi, segalanya di dalam hidupku. Ku berikan, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah bagimu, hanyalah bagimu. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu. Hanyalah bagimu, hanyalah bagimu. Hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik Hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik Dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu Ku berikan semua yang berharga, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik Hanyalah bagimu, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu Hanya bagi kemuliaanmu Hanya bagi kemuliaanmu Terima kasih Bapak engkau mengasihi kami semuanya Kami tahu engkau juga mengasihi Indonesia Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia Sampai ke daerah paling ujung timur engkau mengasihi Kami percaya saudara-saudara kami yang dari Papua juga engkau akan pakai Muliakan namamu di tanah Papua Tuhan Kau mengampuni jika ada sana pemberontakan, pertentangan, perselisihan dan segala apapun Ampunilah Bapakku Kami akan tetap berdoa Supaya saudara-saudara kami yang ada di Papua Tuhan mengenal engkau dengan benar Dan terus bertekun dalam doa Sehingga gereja-Mu bersatu di sana Dan semua hamba-hambamu Tuhan Tanah Papua tanah yang diberkati Biar juga sana ada Tuhan hamba-hambamu Yang semuanya Tuhanku benar-benar Hanya berfokus kepada Tuhan Memiliki hati sebagaimana hatimu Tuhan Terpuji namamu Semua kami yang sudah hadir Makin juga saudara-saudara kami baru pertama kali hadir Kiranya kami setia jadi murid Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Kami tetap memberkati Bapak Gembala kami Atas firman yang sudah didapatkannya Tuhan yang memberkati Bapak kami Tuhan Bapak kami akan terus sehat Dalam segala imannya Tuhan terus mengerjakannya Haleluya, haleluya Terima kasih Tuhan Sama-sama kita katakanlah Amin Baik kita akan mendengar pengumuman Surah kasih dan lanjutkan dengan persembahan kita Amin Haleluya Salam kemenangan iman Saya Grace Maramis Akan membawa pengumuman kita pada hari ini Selamat mendengarkan Selamat datang Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir atau bergabung dalam Gereja Kemenangan Iman Indonesia Kami sangat bersyukur dan berharap untuk Bapak Ibu Saudara tetap bergabung bersama kami minggu depan Firman Tuhan ya dan amin Puji Tuhan hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap patuhi dan tekunin sehingga kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan Tiap minggunya kita mengadakan ibadah tiga kali Untuk ibadah pertama jam 7 pagi Ibadah kedua jam 10 pagi Dan ibadah ketiga jam 5 sore Untuk ibadah pertama dan kedua kita mengadakan juga sekolah minggu Jangan lupa untuk terus beribadah kepada Tuhan Mari kita tetap giat dalam ibadah tengah minggu kita Di hari Senin ada dua syafaat Hari Selasa sampai Kamis ada KSK Hari Jumat ada ibadah pertemuan pelayan Dan hari Sabtu ada ibadah remaja, muda-mudi, dewasa muda, beserta kaum Bapak dan Ibu Mari kita tetap semangat dan setia dalam melakukan ibadah kami Semangat Haleluya keluarga KAI Salam kemarin Kami tim KSK bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan Atas bahan-bahan KSK yang sudah ada Dan kami percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati dengan bahan-bahan KSK tersebut Kami juga bersyukur di bulan-bulan lalu kita sudah bicara mengenai kasih Nah kita akan membahas bahan yang baru nih Yaitu mengenai selengkap senjata Allah Seperti kita tahu ada ketempong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut keselamatan, perisai iman, dan yang terakhir pedang roh Ya tentunya setiap hari kita semua pasti pernah mengalami yang namanya peperangan rohani Yang tidak tampak secara mata jasmani kita Maka dari itu kita perlu dan seisi rumah kita adalah orang-orang pemenang yang siap menghadapi pertempuran-pertempuran dunia ini Kita tidak bisa menang kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Oleh karena itu kita perlu diperlengkapi oleh senjata-senjata Allah Pentempuran yang kita alami memang tidak mudah Tetapi sepanjang kita pergunakan senjata Allah Maka kita akan mengalami kemenangan Nantikan KSK bulan ini ya kita akan bahas bersama-sama Dan juga untuk bahan-bahan yang kita berikan sudah dimengerti Yuk ajak keluarga dan KSK bentukannya Jangan sampai kita kehilangan berkat dari Tuhan Dan mari bersama-sama kita ambil bagian di KSK kita Selamat KSK Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus memberkati Salam Kemenangan Iman Wah kita sudah memasuki akhir bulan Juni Terus bergerak agar satu jumlah satu murid tercapai Semangat terus untuk Bapak Ibu Saudara dalam menginjil dan memuridkan Akan diadakan ucapan syukur ulang tahun GKII Cepaka Putih pada hari ini Mari kita tetap doakan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan dimuridkan Akan diadakan PW Conference pada hari Sabtu 6 Juli 2024 Mari tetap doakan supaya seluruh tim Fashion Worship Untuk terus menjadi berkat bagi sedang Tuhan ini Haleluya! Salam Kemenangan Iman Pada waktu yang lalu kita sudah melaksanakan program kita Yaitu Festival PW dan Mentoring PW Seja Bodetabek Kita merasakan berkat yang luar biasa dalam program tersebut Dan tahun ini kita akan melaksanakan program kita Yaitu PW Conference pada tanggal 6 Juli 2024 Di Gedung Rema Mari kita dukung dan doakan seluruh tim Present Worship Untuk itu saya mengundang Kiranya para PIC PW, Ketua PW dan seluruhnya anggota Present Worship Seja Bodetabek Untuk boleh hadir Untuk kita boleh merasakan berkat Tuhan luar biasa dalam program ini Demikian informasi dari kami seluruhnya tim Present Worship Seja Bodetabek Tuhan Yesus Kami berbuat demikian saja Gembala gembala sidang kami pada siang hari ini Menolong hambamu Meneguhkan hati hambamu Tuhan Kami percaya Tuhan pemulihan daripadamu Terus kau lakukan bagi Bapak kami Sehingga hambamu Tuhan Yesus boleh tetap tegak berdiri Tuhan Untuk kau pakai menjadi alatmu Menggembalakan kami umatmu sidangmu Terima kasih Bapak Bahkan kami bersyukur untuk keluarga Bapak dan Ibu gembala sidang Anak menantu cucu-cucu yang sudah kau berikan Yang sungguh terus boleh menjadi berkat bagi sidang Tuhan Kau pakai lagi mereka menjadi alatmu Menjadi berkat Bapak bagi sidangmu Terima kasih Bapak kami bersyukur Kami bersyukur dan kami mau terus bersyukur Karena Tuhan baik Tuhan memelihara kami Tuhan menatang seluruh hidup kami Dan pada siang hari ini juga Tuhan Kami datang ke rumahmu Tuhan Kami juga membawa seluruh persembahan kami Ada diakonia yang kami berikan Ada persepuluhan yang kami kembalikan kepadamu Ada korban ucapan syukur Ada persembahan lainnya Tuhan yang kami mau berikan kepadamu Karena kami mengerti semuanya Bapak Engkau sudah sediakan bagi kami Engkau sudah limpahkan dalam hidup kami Lewat usaha pekerjaan apapun Tuhan Terima kasih Bapak Dan kami bawa semuanya itu Kami berikan kepadamu Tuhan Sebagai tanda bahwa kami sesungguhnya Bapak perlu engkau lebih lagi Terima kasih Bapak Memberkati setiap pekerjaan umat Tuhan Memberkati studi setiap anak-anak Tuhan Memberkati usaha Bahkan yang belum mendapat pekerjaan Kami percaya Tuhan Nyatakan muzizatmu Tuhan Sehingga setiap yang belum bekerja Tuhan Buka jalan berikan pekerjaan Terima kasih Bapak di surga Terima kasih Tuhan Yesus Kami umatmu Siap untuk memberi kepadamu Tuhan Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan Para kolektor Mulai dengan suka cita Dengan keteraturan Di dalam nama Yesus Kami berdoa dalam nama Yesus Kami bersatu hati Mematakan Menghancurkan Segala tipu dayamu Iblis Sakit Penyakit Kegagalan Kegagalan Kemiskian Kegagalan 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 Di tangan Kanannya Kekayaan Hormat Di tangan Kiri Jalannya Penuh Damai Sejahtera Senantiasa Mari yang kita sudah memberi bisa bertepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita Percayalah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya lebih berharga dari emas penuh Dan berbatas Kubur panjang di tangan kanannya Kekayaan Hormat di tangan kiri Jalannya penuh Damai Sejahtera Senantiasa Jalannya Jalannya penuh Damai Sejahtera Senantiasa Jalannya Damai Sejahtera Senantiasa Haleluya Haleluya Bapak Tetaplah Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Yesus Amin Amin Terima kasih